Berdengung. Lingkaran True Essence yang memancarkan cahaya putih lembut keluar dari telapak tangan Chu Hen dan menyerang meja bundar. Udara sedingin es menyebar, dan dalam sekejap, seluruh meja tertutup lapisan es tebal. Melihat pemandangan di depannya, senyum puas muncul di wajah Chu Hen. Aku tidak berpikir bahwa penggabungan dengan bola energi es misterius ini akan memungkinkanku untuk menerobos ke alam pembukaan elemen tingkat ketiga. Tentu saja, terobosan ini tidak mengejutkan Chu Hen. Sebelumnya di pegunungan tanpa tulang, Chu Hen belum sepenuhnya menyerap energi yang terkandung dalam darah esensi naga pemburu darah dan cairan yuan spiritual serigala setan bulan es. Masih ada sebagian yang tersisa di tubuhnya. Terlebih lagi, dia telah mencapai puncak alam pembukaan elemen tingkat kedua ketika dia kembali dari pegunungan tanpa tulang. Hanya masalah waktu sebelum dia berhasil menerobos lagi. Namun, apa yang membuat Chu Hen terkejut adalah bahwa konferensi Raja Bintang Baru malam ini tepat sebelum konferensi malam ini. Hal ini membuat Chu Hen semakin percaya diri tentang konferensi Rishing Star Monarch malam ini. Setengah jam kemudian, di pintu masuk utama Prefektur Tensei. Dia di sini, dia di sini. Senior Chu Hen ada di sini. Sekitar 50 murid baru dari Prefektur Tensei berkumpul dengan cemas. Melihat kemunculan Chu Hen dan Mu Feng, suasana kerumunan seketika menjadi lebih meriah. Melihat, saya tahu bahwa Senior Chu Hen pasti akan berpartisipasi. Li Huye yang berdiri di depan orang banyak berkata dengan semangat. Zou Lu mengerutkan bibirnya dan menjawab dengan sedih, bahkan jika dia pergi, itu akan sia-sia. Ada begitu banyak murid jenius dari rumah bela diri tingkat tinggi lainnya. Kita masih akan dipermalukan. Senior Chu Hen bahkan menjatuhkan Senior Wu Z dari tiang kayu kemarin. Li Huye membalas. Siapapun dapat melihat bahwa Senior Wu Z tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun, aku percaya pada Senior Chu Hen. Asosiasi keturunan Raja Tajam Bintang awalnya diselenggarakan oleh para murid baru dan berbakat dari berbagai rumah bela diri. Para instruktur akademi tidak akan bertindak sebagai pemimpin, namun petinggi gedung bela diri akan mengatur beberapa siswa baru yang berprestasi untuk bertindak sebagai pemimpin. Kakak Senior Chu Hen, Guru Song Cheng telah mengatur agar Anda dan Lin Tao menjadi pemimpin tim tahun ini. Namun, Lin Tao menolak untuk berpartisipasi dalam Kongklav keturunan Raja Tajam Bintang. Oleh karena itu, kami semua telah menunggu Anda. Li Huye melangkah maju dan berkata. Lin Tao tidak berpartisipasi. Chu Hen sedikit heran. Dia melihat kelima puluh siswa baru di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dalam hati. Jumlah ini kurang dari sepersepuluh dari total jumlah rekrutan tahun ini. Tampaknya di mata mayoritas murid baru rumah bela diri bintang surgawi, apa yang disebut asosiasi keturunan Raja Bintang Elit adalah ladang ranjau yang tidak dapat disentuh. Jika seseorang ingin aman dan sehat, lebih baik menjauhinya. Sial, tidak mungkin. Hanya orang sebanyak ini, Mu Feng langsung mengatakan apa yang dia pikirkan. Li Huye tertawa canggung, Ini, ini hanya karena kakak senior Zoulu dan aku mencoba yang terbaik untuk membujuk mereka untuk datang. Tahun lalu, Prefektur Tensei kami hanya memiliki 30 orang yang berpartisipasi dalam Majelis Raja Starsharp. Ai, Mu Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Paman, dari segi aura, itu sudah sangat lemah. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mu Feng, semua orang menjadi semakin malu. Chu Hen melirik Mu Feng dan berkata dengan sedih, Bukankah kami memilikimu, yang paling tampan di bawah langit? Semuanya terserah padamu malam ini. Mendengar ini, Mu Feng langsung menatap Chu Hen. Matanya penuh dengan rasa jijik, Sial, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ada begitu banyak rumah bela diri tingkat tinggi di ibu kota kekaisaran, Tapi semuanya diberikan kepadaku. Bukankah ginjal mereka akan rusak? Chu Hen tidak lagi peduli dengan keluhan Mu Feng. Karena guru Song Cheng memberinya tugas untuk memimpin tim, Maka dia tidak hanya mewakili dirinya sendiri, Tetapi juga seluruh Prefektur Tensei. Rekan senior dan junior, Tidak peduli apa pendapat orang lain tentang Prefektur Tensei kita, Setidaknya kita tidak akan bersembunyi di rumah dan tidak keluar. Apapun yang menanti kita selanjutnya, Selama kita berusaha sebaik mungkin, Kita tidak akan mengecewakan diri sendiri. Hati semua orang berbinar, Dan tanpa sadar mereka mengepalkan tangan. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Tampilkan bintang tajam, Tepian meningkat. Bintang tajam, Asosiasi keturunan raja. Ayo pergi. Pergi. Lihuyye, Zoulu, Dan siswa baru lainnya mengangkat tangan dan bersorak. Segera setelah itu, Di bawah pimpinan Cuhen, Mereka menuju ke arah pavilion keturunan raja. Pavillion raja turun. Terletak di kawasan tersibuk di bagian tengah kota kekaisaran, Pavillion tiga lantai yang megah dan megah itu bagaikan istana mewah. Batu bata dan ubin kaca, Tembok tinggi dan halaman, Serta lampu yang mempesona dan estetis menerangi pavilion kedatangan raja. Area dalam radius lebih dari satu kilometer terang-benderang seperti siang hari. Di arah selatan pavilion Monarch Deschamps, Ada sebuah alun-alun besar di depannya, Dan sebuah arena megah telah dibangun di sana. Arena itu panjang dan lebarnya lebih dari 50 meter, Dan ada tangga di sekelilingnya. Di tengah arena, Tulisan, Star Sharp, Digambar dengan guratan tebal, Dan guratan tersebut menunjukkan ketajamannya. Meja dan kursi dipasang di sekeliling arena, Dan para siswa baru dan berbakat dari berbagai rumah bela diri Mengambil tempat duduk mereka sesuai dengan area tempat duduk yang sesuai. Pada saat ini, Siswa baru dan berbakat dari berbagai rumah, Kursi rumah bela diri di kota kekaisaran telah tiba satu demi satu. Beberapa wanita muda dari pavilion Monarch Deschamps menyambut mereka dengan sopan dan sopan. Halo, Kursi rumah bela diri guntur ada di sana. Silakan ikuti saya. Akademi Lingyun, Kursi Anda ada di sini. Selamat datang, Semua siswa berbakat. Mohon maafkan kami jika kami belum menerima Anda dengan baik. Antrean panjang siswa muda datang dari segala penjuru kota kekaisaran ke pavilion keturunan raja. Semua siswa berbakat bersemangat tinggi, Dan mereka berada di puncaknya. Mereka seperti bintang di langit malam, Terang dan bersinar. Setiap tahun pada saat ini, Pavilion keturunan raja akan menarik banyak tamu. Namun, Para tamu tersebut hanya bisa duduk di tempat yang telah ditentukan untuk penonton. Beberapa bangsawan kelas atas, Yang memiliki status dan kekuasaan cukup tinggi, Semuanya duduk di kursi pribadi dekat jendela di lantai 2 dan 3 pavilion Junlai. Mereka sedang minum teh dan menikmati makanan penutup, Menunggu pertarungan malam ini antara para pendatang baru dan para elit bintang. Seiring berjalannya waktu, Kedatangan siswa baru dan berbakat dari berbagai rumah bela diri telah memicu segala macam suasana penuh semangat. Terutama ketika badak, Gajah Raksasa, Bulan Cerah. Inilah lima jenius baru rumah bela diri yang paling terkenal. Kedatangan mereka memicu gelombang kegembiraan. Ini Hechow, Lihat Akademi Bulan Cerah. Saya mendengar bahwa kekuatan Hechow telah mencapai alam pembukaan elemen tingkat kedua. Tidak mungkin. Sangat cepat. Itu benar sekali. Hanya dalam dua bulan, Dia naik dari alam pembukaan saluran tingkat ke sembilan ke alam pembukaan elemen tingkat kedua. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius dengan batas garis keturunan, Tubuh pertempuran pedang spiritual. Ada juga rumah bela diri Gajah Raksasa. Yuchenyu, Ini Nona Yuchenyu. Saya mendengar bahwa kekuatan Nona Yuchenyu juga mengalami terobosan besar. Nona Yuchenyu adalah salah satu dari enam mutiara kota kekaisaran kita. Tidak hanya dia cantik, Tapi bakatnya juga sangat tinggi. Siapapun yang bisa mengejarnya benar-benar bisa disebut pemenang dalam hidup. Di tengah sorak-sorai yang meriah, Para jenius dari Akademi Gajah Raksasa, Bulan Terang, Dan Akademi Roh Badak mengambil tempat duduk mereka. Dari lima akademi besar di kota kekaisaran, Hanya Akademi Gaya Kekaisaran yang tersisa, Dan Akademi Beladiri Kekaisaran belum muncul. Tentu saja, Ada juga prefektur Tensei yang dikhawatirkan oleh banyak orang. He he, menurutmu apakah orang-orang dari prefektur Tensei akan datang tahun ini? Apa yang mereka lakukan di sini? Mencari pemukulan. Aku ingat tahun lalu, Prefektur Tensei dipukuli setengah mati oleh murid-murid baru rumah bela diri Falcon. Haha, aku juga ingat. Saat itu, Murid baru Falcon Marsial House mengatakan bahwa jika bintang surgawi berani datang, Mereka akan menghajar mereka dengan kejam. Memalukan sekali. Eh, mereka di sini. Orang-orang dari prefektur Tensei sebenarnya ada di sini. Mereka benar-benar berani datang dan mencari pemukulan. Dan orang-orang dari provinsi Teifung juga ada di sini. Ledakan. Tim dari prefektur Tensei dan provinsi Teifung tampil pada waktu yang bersamaan. Ini sedikit dramatis. Salah satunya adalah rumah bela diri peringkat tinggi yang dikagumi semua orang, Sementara yang lainnya adalah Akademi Peringkat Terendah. Kedua tim bertemu di waktu yang sama, Langsung membentuk kontras yang sangat tajam. Haha, ada banyak sekali orang dari prefektur Tensei. Memang ada cukup banyak. Sepertinya ada lebih dari selusin dibandingkan tahun lalu. Lihat situasi ini. Apakah prefektur Tensei akan bangkit tahun ini? Di tengah suara-suara yang mengejek, Kedua tim dari Akademi Bintang Surgawi dan Akademi Angin Kekaisaran tiba di pintu masuk alun-alun di depan pavilion kedatangan raja pada waktu yang hampir bersamaan. Kakak Chuhen. Suara lembut dan agak lemah segera menyentuh nada tertentu di lubuk hati Chuhen yang paling dalam. Chuhen mengangkat matanya dan menoleh, hanya untuk melihat dua siluet familiar di depan tim Kaisar Angin Martial House. Dua putri keluarga Ye di kota api hujan, Ye Yu dan Ye Yao. Tiba-tiba bertemu dalam keadaan seperti itu, Chuhen tampak sedikit terkejut. Yao kecil, sudah lama tidak bertemu. Chuhen tersenyum sedikit, ekspresi lembut di wajahnya. Senyuman Chuhen masih sama seperti sebelumnya, selembut senyum seorang kakak. Mata besar Ye Yao tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikitpun keterkejutan. Dia tanpa sadar menatap Ye Yu di sampingnya. Namun, tidak ada ekspresi di wajah cantik Ye Yu. Dia bahkan tidak melihat ke arah Chuhen secara langsung. Haha, jadi ini Chuhen yang ajaib dari kota hujan. Sungguh tidak sopan. Tiba-tiba, bersamaan dengan tawa mengejek, seorang pemuda dengan senyum lucu di wajahnya perlahan berjalan ke depan. Saat orang ini muncul, suasana langsung menyala. Rencong, ini Rencong. Raja pemula di Feng, aku sangat mengaguminya. Saya pribadi melihat Rencong bertarung dengan wusiw alam pembukaan natal tingkat keempat, dan dia tidak dirugikan. Luar biasa. Tahun ini, Provinsi Teifung kemungkinan besar akan mampu menekan Akademi Bela Diri Kekaisaran dan merebut kembali mahkota yang hilang tahun lalu. Apakah ada kebutuhan untuk mengatakannya? Dengan Rencong di sini, apa yang tidak bisa kita lakukan? Seorang saudara pembaca bertanya tentang teknik budidaya dan teknik bela diri dalam buku ini. Saudara tersebut merasa bahwa keduanya harus dipisahkan. Di sini, saya akan memberikan penjelasan sederhana. Teknik budidaya dan teknik bela diri dalam buku ini, saya telah menggeneralisasikannya mereka bersama-sama. Tidak peduli apakah itu teknik budidaya, teknik bela diri ofensif, atau teknik bela diri defensif, saya secara langsung mendefinisikan ketiganya sebagai teknik bela diri. Beberapa keterampilan bela diri dapat mengubah atribut yuan sejati dalam tubuh seseorang, beberapa keterampilan bela diri dapat memadatkan yuan sejati menjadi teknik yang pasti membunuh, dan beberapa keterampilan bela diri dapat membuat pertahanan seseorang kebal. Dengan kata lain, tidak ada metode budidaya yang khusus, tidak ada satu pun, juga tidak tergantikan. Bagi wu siu tingkat rendah untuk mengembangkan keterampilan bela diri tingkat tinggi, hal itu memiliki efek mendukung pada budidayanya. Baik itu metode kultivasi atau keterampilan bela diri, keterampilan bela diri ofensif, atau keterampilan bela diri defensif, semuanya dapat digunakan dalam pertempuran, jadi sebaiknya saya menggeneralisasikannya sebagai keterampilan bela diri. 62. Ketika Raja Pendatang baru Provinsi Teifung, Ren Cong, muncul, suasana di pavilion Jun Lai menjadi sangat gelisah. 63. Banyak orang memandang Ren Cong dengan persetujuan di mata mereka. Namun, pada saat ini, Ren Cong sedang menatap Chu Hen di depannya dengan ekspresi lucu. Nada suaranya penuh ejekan, terutama saat dia mengucapkan kata, Grit Prodigy Chu, yang sangat memekatkan telinga. Apakah aku begitu mengenalmu? Jawab Chu Hen dengan dingin. Tidak familiar? Tidak familiar, senyuman sinis muncul di sudut mulut Ren Cong. Tapi aku sudah lama mendengar perbuatan Grit Prodigy Chu. Pada saat itu, dia mencoba menganyayas seorang gadis muda di Flaming Rain City. Dan di seluruh Imperial City, hanya Heavenly Star Martial House yang menginginkanmu. Apa? Mencoba menganyayas seorang wanita muda. Begitu dia mengatakan ini, semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Chu Hen. Bahkan Mu Feng, Li Huye, Zhou Lu, dan pendatang baru lainnya dari prefektur Tensei sangat terkejut. Chu Hen sebenarnya orang seperti itu. Tidak, Ye Yao buru-buru membela Chu Hen, saudara Chu Hen di jebak. Masalah ini sudah diselidiki, saudara Chu Hen di jebak. Suara lembut itu sepertinya tidak terlalu berarti di alun-alun besar ini. Tapi bagi Chu Hen, suara ini sangat hangat. Ren Cong masih tidak menganggapnya serius. Dia menoleh ke samping dan berkata kepada Ye Yu, saudari junior Ye Yu, tidak peduli apapun, kita berasal dari tempat yang sama. Mengapa kamu tidak menyapanya saat kamu melihatnya? Ye Yu sedikit mengangkat kelopak matanya dan menatap Chu Hen dengan acuh-ta'acuh. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, saya tidak terlalu mengenalnya, tidak ada yang perlu dikatakan. Saya tidak mengenalnya dengan baik. Itu hanya beberapa kata sederhana, tapi penuh dengan penghinaan. Ekspresinya yang acuh-ta'acuh benar-benar diabaikan. Meski begitu, Chu Hen masih bisa merasakan sedikit rasa kasihan dari pandangan acuh-ta'acuh pihak lain. Benar sekali, sayang sekali. Chu Hen tidak hanya ditolak oleh Provinsi Teifung, tetapi ia juga ditolak oleh hampir 30 rumah bela diri tingkat tinggi berturut-turut. Akibatnya, dia hanya bisa bersembunyi di perguruan tinggi terbawah seperti prefektur Tensei. Ini seperti rasa kasihan yang dirasakan para bangsawan terhadap pengemis di jalanan. Terlepas dari bagaimana Chu Hen mengejutkan semua orang dan mengalahkan Liu Xiao di Flaming Rain City, Chu Chen belum mampu mengalahkan Liu Xiao. Tapi sekarang, Ye Yu dan Chu Hen berdiri di dua level berbeda. Terlebih lagi, banyak orang yang mengetahui bahwa jenius terkenal dari Provinsi Teifung, Wei Qingfan, sedang mengejar Ye Yu. Rangkaian aura superior ini membuat Ye Yu meremehkan Chu Hen lagi. Disayangkan. Sebuah kata yang bahkan lebih menyakitkan daripada simpati. Chu Hen menatap dingin ke wajah acuh-ta'acuh Ye Yu. Tenggorokannya bergerak sedikit saat dia mengucapkan beberapa kata dengan jelas dan berat. Ingat apa yang kamu katakan hari ini? Ingat apa yang kamu katakan hari ini? Wajah pemuda itu penuh kebanggaan dan tekat. Ye Yu bertindak seolah dia tidak mendengarnya. Dia sombong seperti seorang putri yang dikelilingi oleh orang-orang. Kakak Chu Hen, Ye Yao menggigit bibir merahnya dan bergumam pelan. Alis rajutannya menunjukkan bahwa dia tidak tega melihatnya. Haha, karena kamu belum mengenalnya, maka jangan buang waktu. Ren Chong menggoda. Segera, Ye Yu tidak melihat lagi ke arah Chu Hen. Bersama dengan para jenius baru dari rumah bela diri Kaisar Angin, dia memimpin dan memasuki halaman depan pavilion kedatangan raja. Ye Yao menatap Chu Hen dengan mata berkabut. Namun, Chu Hen hanya memberinya senyuman tipis, menandakan bahwa tidak ada masalah. Namun, di bawah senyum tenang Chu Hen, rasa dingin yang tak ada habisnya melonjak di sekujur tubuhnya. Liang Yiming, yang berada di tim Provinsi Teifung, menggelengkan kepalanya tak berdaya sambil menatap Chu Hen. Kemarin, dia dengan jelas mengingatkan Chu Hen untuk tidak hadir di konferensi kedatangan raja. Namun, Ren Chong tetap datang. Bahkan sebelum konferensi dimulai, Chu Hen sudah dipermalukan oleh Ren Chong. Nantinya, sesuatu yang membuat orang menghela nafas akan terjadi. Apakah dia mati di tangan Ren Chong hari ini tidak ada hubungannya denganku, pikir Liang Yiming dalam hati. Kaka Ipar, orang itu sombong sekali. Aku akan membantumu menghajarnya nanti. Mu Feng menepuk bahu Chu Hen dan menghiburnya. Chu Hen tidak mengatakan apapun. Dia hanya memimpin tim di belakangnya menuju kursi prefektur Tensei. Senior Mu Feng, Ren Chong berada di alam pembukaan elemental tingkat ketiga. Li Huye mengingatkan. Ah, ekspresi Mu Feng membeku sesaat. Lalu, dia terkeke dan berkata, Kalau begitu, aku akan mengirimmu untuk menghajarnya. Aku percaya pada kemampuanmu. Huh, jika aku bisa mengalahkan Ren Chong, apakah aku masih harus berdiri di sini? Sebelum konferensi kedatangan bintang dimulai, prefektur Tensei telah menerima banyak pukulan. Yang membuat orang merasa tidak berdaya adalah kursi siswa prefektur Tensei sebenarnya berada di pojok. Sebenarnya tidak banyak orang yang mengagumi prefektur Tensei. Kemunduran berturut-turut menyebabkan penonton yang percaya diri, yang datang dengan tangan terangkat dan bersorak keras, segera kehilangan kepercayaan diri. Semuanya seperti terong beku, lesu. Kursi sekolah Bright Moon. Huff, aku tidak menyangka bajingan itu benar-benar berani datang, kata Hesian sambil menatap Chou Hen dengan ekspresi galak dan dingin. Hei Chow, yang berada di samping, tersenyum acuh-ta'acuh dan mengelus dagunya dengan tangan kanannya, bukankah ini yang kita inginkan? Hei hei, kakak, nanti, kamu harus menyiksanya dengan benar sebelum membunuhnya. Hei hei. Hei Chow tersenyum tanpa berkata apa-apa, tapi cahaya menyeramkan muncul di matanya yang dingin. Tim Akademi Bela Diri Kekaisaran ada di sini. Bersamaan dengan teriakan kaget, tim yang bersemangat terlihat mendekat dari jauh. Seluruh pavilion kedatangan raja sedang gempar. Momentum tim ini melampaui empat rumah Bela Diri peringkat tinggi lainnya. Akademi Bela Diri Kekaisaran menduduki peringkat pertama di antara lima rumah Bela Diri peringkat tinggi yang paling terkenal. Popularitasnya tidak diragukan lagi. Mendesah. Alangkah baiknya jika kita bisa disambut dengan baik. Seorang siswa muda dari rumah Bela Diri Bintang Surgawi diam-diam menghela nafas. Cantik, cantik Mu Feng membuka matanya lebar-lebar dan menjulurkan lehernya, tidak takut mempermalukan dirinya sendiri. Wah, haha, itu Su Suero, salah satu dari enam mutiara. Cek cek cek, dia sangat cantik. Kakak senior Mu Feng, bisakah kamu santai saja? Li Huye menggelengkan kepalanya tanpa daya. Refektur Tensei sudah cukup menderita hari ini, mereka tidak bisa terus kehilangan muka. Di bawah tatapan orang banyak, tim Akademi Bela Diri Kekaisaran dipimpin oleh dua pemuda jenius, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu memiliki penampilan yang halus dan tampan, dan dia memegang kipas kertas di tangannya. Dia memiliki sikap anggun dan mengungkapkan sedikit aura ilmiah. Sedangkan untuk wanitanya, dia mengenakan gaun panjang berwarna putih. Fitur wajahnya cantik, dan rambut panjangnya diikat dengan jepit rambut yang indah. Matanya yang indah sebening air, menampakkan penampilan yang lembut dan cantik. Itu Yang Yutai, bahkan dia datang. Beberapa waktu lalu, aku mendengar Yang Yutai keluar untuk mencari pengalaman. Kupikir dia tidak akan bisa hadir di pertemuan keturunan Raja Elit Bintang tahun ini. Dengan mereka berdua dari Akademi Bela Diri Kekaisaran, Ren Chong dari Provinsi Teifung seharusnya berada di bawah banyak tekanan. Harus. Tapi dengan gaya Akademi Bela Diri Kekaisaran, kemungkinan besar mereka tidak akan menindas segelintir orang dengan jumlah. Ren Chong, Yang Yutai, Su Suero. Ketiga orang ini adalah tiga jenius paling populer di rumah Bela Diri tingkat tinggi di ibu kota Kekaisaran. Kekuatan mereka telah melampaui sebagian besar siswa lama. Di antara tiga jenius, Akademi Bela Diri Kekaisaran menempati dua di antaranya. Ini cukup untuk menunjukkan di mana letak pesonannya. Tidak diketahui apakah itu disengaja atau kebetulan, tapi kursi Provinsi Teifung dan Akademi Bela Diri Kekaisaran berada di wilayah yang berdekatan. Sebelum Yang Yutai duduk, tatapannya langsung mengarah ke Ren Chong. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, tatapannya mengandung sedikit makna. Ren Chong tersenyum tipis, dan langsung membalas tatapan sembrono dan provokatif. Tidak peduli kapanpun, para jenius yang terlalu mempesona tanpa sadar akan memulai konfrontasi. Di sisi prefektur Tensei, Mu Feng sudah berdiri di kursinya, dan bahkan separuh kakinya hampir menyentuh meja. Wajah Li Huye, Zhou Lu, dan siswa prefektur Tensei lainnya menjadi gelap. Mereka semua berdiri jauh, takut dianggap gila oleh orang lain. Selain Mu Feng, hanya Chu Hen yang tetap acuh tak acuh. Dengan provokasi rencong dan sikap Ye Yu, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Chu Hen tidak mengalami perubahan suasana hati. Tapi yang lebih dibenci Chu Hen adalah orang yang bersembunyi di balik layar, yang mengira dialah yang mengendalikan segalanya. Ai ai ai, Chu Hen, Mu Feng mengulurkan tangannya dan melambaikannya di depan Chu Hen, tapi perhatiannya sebenarnya tertuju pada pihak Akademi Bela Diri Kekaisaran. Apakah menurutmu Yu Chen Yu dari Akademi Bela Diri Kekaisaran lebih cantik, atau Yu Chen Yu dari rumah Bela Diri Mamot lebih cantik? Apakah kamu berbicara tentang aku? Tiba-tiba, sebuah suara semanis lonceng perak terdengar. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Mu Feng langsung terkejut. Dia tiba-tiba menoleh dan seorang wanita muda ramping dan anggun dengan wajah halus tercetak di matanya. F asterisk cek, Yu, Yu, Yu Chen Yu. Ah iya, wah. Karena lengah, Mu Feng bahkan tidak menyelesaikan kata-katanya, dan langsung jatuh dari kursinya karena ketakutan. Yu Chen Yu merasa geli dan terkikik. Bibir merahnya melengkung, memperlihatkan gigi putihnya. Dia cantik dan mengharukan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mu Feng dengan cepat memanjat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan menunjukkan senyuman percaya diri. Batuk-batuk, Nona Yu, yang ini Mu Feng. Tadi saya kasar, saya harap Nona Yu bisa memaafkan saya. Bolehkah saya bertanya pada Nona Yu, apakah Anda mencari saya? Li Huye, Zhou Lu, dan yang lainnya di sekitarnya semuanya merasa jijik, dan diam-diam mengutuk, hanya orang buta yang akan datang mencarimu. Yu Chen Yu tersenyum, dan matanya yang indah menoleh ke arah Chu Hen, jadi kamu berada di prefektur Tensei. Aku sudah mencarimu selama dua bulan terakhir. Mendengar ini, senyuman di wajah Mu Feng langsung membeku. Hembusan angin dingin bertiup lewat, dan bahkan hatinya terasa dingin. Itu adalah Chu Hen lagi. Sebelumnya, Long Suansuang, salah satu dari empat keindahan ibu kota kekaisaran, dan sekarang adalah Yu Chen Yu, salah satu dari enam mutiara. Mu Feng diam-diam mengutuk, berapa banyak uang yang harus dibayar Chu Hen pada orang ini? Nona Yu, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan dariku? Chu Hen tersenyum sopan, tetapi dari nadanya, terlihat bahwa suasana hatinya sedang tidak baik. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah bela diri gajah raksasa? Yu Chen Yu hanya duduk di sebelah Chu Hen, dan kursi ini sebelumnya ditempati oleh Mu Feng. Yang terakhir ini langsung diabaikan. Ceritanya panjang. Chu Hen menggelengkan kepalanya, dan tidak ingin membicarakan masalah ini. Namun, adegan Yu Chen Yu berjalan ke sisi Chu Hen, dan berbicara dengannya dilihat oleh banyak orang. Orang itu, Ye Yao membuka matanya yang besar dan imut, lalu menatap Ye Yu di sampingnya. Mata Ye Yu samar-samar menunjukkan jejak fluktuasi yang tidak jelas dan rumit. Rencong tanpa sadar menyipitkan matanya, dan rasa dingin di antara alisnya terus meningkat. 63. Pavilion Jun Lai diterangi cahaya dan tampak sangat mengesankan. Tempat yang diterangi oleh gemerlap lampu itu seterang siang hari. Lebih dari 6 ribu orang berkumpul di arena besar. Hampir semua siswa baru berbakat dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi telah tiba. Suasana di arena bisa dikatakan seperti kuali suara yang mendidih. Kompetisi Star Elite, Majelis Pendatang Baru. Yang paling menarik perhatian tidak lain adalah rumah bela diri Angin Kekaisaran, rumah bela diri Bulan Cerah, rumah bela diri Mamot, rumah bela diri Badak Spiritual, dan rumah bela diri Kekaisaran. Ini adalah 5 rumah bela diri yang hebat. Selain mereka, rumah bela diri Bintang Surgawi adalah yang berikutnya. Namun, yang dipedulikan semua orang adalah apakah rumah bela diri Bintang Surgawi masih berada di bawah atau tidak. Sebelumnya, ketika prefektur Tensei dan provinsi Teifung datang ke pavilion Jun Lai secara bersamaan, sudah terdapat perbedaan yang tajam. Di bawah tekanan momentum Provinsi Teifung, prefektur Tensei benar-benar dipermalukan. Adapun pemimpinnya, Chu Hen, dia diprovokasi oleh Ren Chong dan dipandang rendah oleh Ye Yu. Namun, pada saat ini, yang agak mengejutkan adalah Yu Chen Yu dari Mamot Martial House sebenarnya berinisiatif untuk mengobrol dengan Chu Hen. Adegan ini sangat mengejutkan. Aku tidak menyangka pria itu akan berkenalan dengan putri tercinta Jenderal Besar Laut Barat, Ren Chong menyipitkan matanya, udara dingin dan ganas mengalir di antara alisnya. Kemudian, dia mencibir, Hef, meskipun kamu kenal dengan putri kekaisaran, aku akan tetap membiarkanmu terbawa suasana hari ini, apalagi kamu kenal dengan Yu Chen Yu. Cahaya dingin di mata Ren Chong cepat berlalu. Di bawah ekspresi tenang Ye Yu, ada riak samar. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Betapapun sombongnya Ye Yu, dia tidak akan mengubah pendapatnya tentang Chu Hen hanya karena dia kenal seseorang. Selain itu, Ye Yu selalu tahu bahwa Wei King Fan bahkan belum menunjukkan wajahnya, namun Chu Hen ditolak oleh semua rumah bela diri tingkat tinggi. Hampir bisa dikatakan bahwa dia tidak memiliki pijakan di ibu kota kekaisaran. Hanya sekolah terburuk seperti prefektur Tensei yang cocok untukmu. Kamu benar-benar tidak ada bandingannya dengan Wei King Fan, bibir Ye Yu membentuk senyuman acuh-ta'acuh. Sebelumnya, aku mengira kamu akan berada di rumah bela diri mamot. Siapa sangka pada akhirnya kamu akan pergi ke bintang surgawi? Ini benar-benar tidak terduga, Ye Yu Chenyu duduk di samping Chu Hen, sama sekali mengabaikan tatapan aneh orang-orang di sekitarnya. Chu Hen tersenyum, saya tidak menyangka nona Chenyu begitu merindukanku. Tentu saja, aku, Ye Yu Chenyu, kata Ye Yu Chenyu, aku tidak menyangka kamu akan banyak membantuku. Yu, kata Ye Yu Chenyu, Ye Yu 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 Yu. Bantuan, yang Ye Yu bicarakan mengacu pada waktu selama tes masuk mamot martial house. Yu Yu Yu, dan dengan Yu, Chu Yu Yu Yu, dan, dan sebagai. Sebagai, Chu Chen sebagai, Yu sebagai, 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 Chen, dan, sebagai, sebagai. Dan Chu, dan, Chu sebagai, dengan, dengan. Sebagai, sebagai, Chu sebagai-sebagai, dengan sebagai-sebagai as. Dan, sebagai, 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 dari. Tapi, Chu Hen dengan tegas menggelengkan kepalanya, tidak perlu, aku baik-baik saja di prefektur Tensei. Melihat tekat di mata Chu Hen, Yu Chenyu mengerucutkan bibir merahnya. Dia ragu-ragu, tapi tidak mengatakannya lagi. Baik-baik saja maka, saya mendengar bahwa instruktur rumah bela diri bintang surgawi, Silan, adalah wanita cantik tiada taraf yang dapat menyebabkan kehancuran suatu negara. Apakah ini benar? Saya belum melihat guru Silan. Jawab Chu Hen. He he, di mataku, guru Silan tidak secantik kamu, Nona Chenyu, Mu Feng melihat situasinya dan dengan cepat menyelah. Namun, di saat yang sama, suasana berangsur-angsur menjadi tenang. Semua siswa baru dan berbakat dari rumah bela diri tingkat tinggi telah tiba. Konferensi Rising Star Monarch akan segera dimulai. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian mewah berjalan menuju arena di tengah alun-alun dengan senyuman di wajahnya. Konferensi Rising Star Monarch akan segera dimulai. Aku akan kembali dulu. Yu Chenyu tersenyum tipis pada Chu Hen, lalu meninggalkan kelompok rumah bela diri bintang surgawi dan kembali ke area tempat duduk rumah bela diri gajah raksasa. Mu Feng sekali lagi diabaikan di sampingnya. Hah! Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Mu Feng memiringkan kepalanya dan menatap Chu Hen, apakah kamu setampan aku? Aku bahkan tidak sepersepuluh setampan kamu. Chu Hen menjawab dengan malas. Kamu tidak setampan aku. Kenapa Nona Yu Chenyu hanya melihatmu dan tidak berbicara denganku? Karena kamu terlalu tampan. Dia terlalu malu untuk melihatmu. N, Mu Feng mengangguk setuju. Benar, aku, Feng kecil, menyukai orang yang paling mengatakan kebenaran. Nanti, jika kamu tidak menyukai siapapun, katakan saja padaku dan aku akan membantumu menebangnya. Tentu saja, ini hanya terbatas pada mereka yang berada di bawah tahap pembukaan elemen. Tidak jauh dari situ, Li Huye, Zoulu dan murid prefektur Tensei lainnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka merasa bahwa duduk bersama dengan Mu Feng bukan hanya memalukan, tapi juga sangat memalukan. Selamat datang di pavilion kedatangan raja, para jenius. Nama keluarga ku adalah Yao, dan aku adalah kepala pelayan pavilion kedatangan raja. Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian bersulam mewah berjalan ke atas panggung dan dengan sopan menangkupkan tinjunya ke arah para jenius di sekitarnya dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi. Kami berhutang budi kepada para petinggi dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi. Setiap tahun pada saat ini, para jenius dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi diundang untuk datang ke sini untuk bertukar petunjuk dan belajar satu sama lain. Jika ada yang kurang memuaskan, semoga semua orang jenius memaafkan kita. Penonton bertepuk tangan dengan antusias. Ada juga banyak siswa muda yang merespons hanya karena sopan santun. Pramugara Yao melambaikan tangannya, tatapannya yang tenang menyapu rencong, suswero, yang yutai, hecau, yuchenyu. Dan para jenius lainnya, segera setelah itu, dia tertawa. Haha, aku yakin tidak banyak orang yang mau mendengarkan orang usil sepertiku mengutarakan omong kosong. Kalau begitu, aku serahkan arena ini pada kalian semua. Sedangkan untuk kompetisi bintang, pavilion kedatangan raja kami tidak akan berpartisipasi dengan cara apapun. Adapun cara bertukar petunjuk dan apa aturannya. Terserah anda semua untuk memutuskan. Namun saya tetap berharap kalian semua bisa berhenti pada saat yang tepat dan tidak merusak keharmonisan. Haha. Segera setelah pengurus Yao selesai berbicara, dia mundur ke sisi arena, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan berbicara dengan suara yang keras dan penuh semangat. Kompetisi bintang untuk supremasi, cahaya pertama dari kompetisi bintang. Saya berharap semua jenius dapat bersinar terang di arena ini. Saya menyatakan bahwa kompetisi bintang dimulai sekarang. Arena ini akan diserahkan kepada anda semua untuk memutuskan. Setelah dia selesai berbicara, Stuart Yao mundur dari arena. Kemudian, dia kembali ke area tempat para penonton sedang menonton. Selama bertahun-tahun, kompetisi bintang selalu seperti ini. Pavilion kedatangan raja hanya bertanggung jawab menyediakan arena, dan tidak mempedulikan hal lain. Semuanya bergantung pada para jenius baru dari berbagai rumah beladiri tingkat tinggi untuk mengendalikan peraturan dan situasi kompetisi. Justru karena tidak ada aturan dan batasan yang pasti. Semua jenius baru di arena melepaskan emosi mereka yang penuh gairah sepuasnya. Kompetisi bintang untuk supremasi, cahaya pertama dari kompetisi bintang untuk supremasi. Akademi beladiri kekaisaran akan menang dan merebut tempat pertama lagi. Saudara senior rencong perkasa. Hari ini, Provinsi Teifung akan dinobatkan sebagai raja. Suasana penuh gairah bagaikan tsunami yang melanda segala penjuru. Seluruh arena dipenuhi dengan tepuk tangan meriah dan sorakan nyaring. Detik berikutnya, sosok muda dengan gesit melompat ke arena seperti seekor citah. Orang ini mengenakan lencana dengan pola petir di bagian dada bajunya. Dufei dari rumah beladiri guntur ada di sini. Siapa yang berani menerima tantanganku? Sederhana dan lugas, muda dan sombong, tanpa sedikitpun pengekangan. Huff, apakah rumah beladiri guntur itu menakjubkan? Akademi Lingyun, Lugan, terima tantanganku. Demikian pula, suara muda dan arogan terdengar. Seorang pria yang relatif lebih kurus keluar dari kelompok Akademi Lingyun, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menuju ke arena. Di arena, kedua orang itu saling berhadapan. Suasana penonton di bawah arena pun tinggi. Dufei, kamu bisa melakukannya. Lugan, kamu akan menang. Usir orang itu dari arena. Anda harus memenangkan pertarungan pertama dan memulai dengan baik. Kelompok rumah beladiri guntur dan Akademi Lingyun sangat bersemangat saat mereka bersorak untuk dua orang di arena. Heh, sampah sepertimu berani ribut di hadapanku. Dufei dari rumah beladiri guntur menggerakkan pikirannya, dan bola api yang berkobar segera muncul di telapak tangannya. Gelombang udara panas menyebar ke segala arah dengan Dufei sebagai pusatnya. Banyak orang di bawah panggung memperlihatkan ekspresi takjub. He he, Lugan dari Akademi Lingyun mencibir dengan nada menghina, itu hanya fisik bela diri api. Apa yang bisa dibanggakan? Berdengung. Sebelum dia selesai berbicara, belati yang bersinar dengan cahaya dingin muncul di tangan Lugan. Pada saat yang sama, gelombang Yuan sejati keluar dari tubuhnya. Suara mendesing. Lugan segera meninggalkan tempatnya dan menyerang Dufei dengan kecepatan yang sangat cepat. Besiaplah untuk menerima kekalahan. Huff, jangan terlalu bangga. Cahaya dingin muncul di mata Dufei. Dengan lambayan tangannya, api di telapak tangannya menarik ke depan, memicu gelombang udara panas yang bertiup ke arah wajah Lugan. Lugan sama sekali tidak takut. Dia melepaskan Yuan sejati di tubuhnya dan dengan cepat naik ke belati di tangannya. Dia menebas dengan backhand, dan bola api di depannya langsung terbelah di tengah. He, dengan kekuatan sekecil ini, kamu bahkan tidak bisa memanggang seekor tikus. Huff, aku sedang memanggang tikus bodoh sepertimu. Segera setelah itu, Dufei dengan cepat mengeluarkan pisau pendek dan menebas kepala lawannya. Ding! Belati Lugan memblokir pisaunya, dan serangkaian bunga api beterbangan di udara. Senjata di kedua tangan saling bentrok, dan bilahnya berpotongan. Energi tersembunyi bertabrakan, dan Yuan sejati bertabrakan. Pembuluh darah di lengan keduanya menyembul. Ayo Dufei, rumah bela diri Guntur akan menang. Lugan, tendang dia. Kemenangan adalah milik Akademi Lingyun kita. Bang! Setelah itu, disertai ledakan besar, lingkaran energi True Essence yang tersebar meledak dari antara mereka berdua. Saat Dufei mundur dengan pisau pendek di tangannya, bola api yang ganas mengembun di telapak tangannya. Sambil berpikir, dia mendorong bola api itu keluar dan menyerang lawannya sekali lagi. Api hujan Phoenix, Dufei dengan ringan berteriak. Bang! Dalam sekejap, bola api itu berkembang seperti kembang api, berubah menjadi selusin bola api dengan diameter sekitar setengah meter. Gelombang panas yang menyengat memenuhi panggung, dan wajah orang-orang di bawah panggung menjadi merah karena panas. Selusin bola api itu seperti meteor. Banyak orang di bawah panggung yang diam-diam terkejut. Mereka takut langkah ini akan mengalahkan Lugan dari Akademi Lingyun. 64. Bunga hujan Phoenix. Mengikuti teriakan Dufei, bola api yang terbang menuju Lukian tiba-tiba berkembang. Selusin bola api dengan diameter lebih dari setengah meter seperti batu api yang terbang dari langit, menyelimuti Lukian di area yang luas. Bagus sekali, Dufei. Para pendatang baru di rumah bela diri guntur berseru dengan penuh semangat. Menghadapi serangan sekuat itu, Lugan dari Akademi Lingyun mencibir dengan nada menghina. Kekuatan esensi sejati yang melonjak dilepaskan, dan pada saat berikutnya, hembusan angin dingin yang menggigit menyusul. Aliran udara di arena menjadi kacau dalam sekejap. Di bawah tatapan takjub penonton, dengan Lugan sebagai pusatnya, lebih dari selusin bila angin kental muncul. Setiap bila angin berwarna hijau muda, dan setajam bayangan pedang. Tubuh bela diri angin. Pantas saja kecepatannya begitu cepat, jadi itu adalah tubuh bela diri angin. Penonton di bawah panggung memperlihatkan ekspresi takjub di wajah mereka. Suara mendesing. Di bawah kendali Lugan, bila angin yang menempel di sekitar tubuhnya merobek udara dan bertabrakan dengan bola api yang terbang ke arahnya. Bila angin dan bola api bertabrakan. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh arena dilanda hujan meteor. Tabrakan energi tersebut menyebabkan gelombang udara panas menyebar di atas panggung. Warna kulit setiap orang diterangi oleh cahaya kemasan. Intisari caotik muncul secara sembarangan. Harus dikatakan bahwa pertarungan antara Dufei dari rumah bela diri guntur dan Lugan dari Akademi Lingyun cukup menghibur. Keduanya berada di puncak alam pembuka saluran tingkat ke sembilan. Apalagi mereka cukup mahir menggunakan kekuatan garis keturunan mereka. Bentrokan kedua kubu begitu menarik perhatian penonton. Kedua orang ini sungguh galak. Mu Feng menyilangkan kaki dan bersandar di sandaran kursi. Dia tidak terlihat sedang duduk sama sekali. Li Huye diam-diam menggelengkan kepalanya. Huh, meskipun mereka pendatang baru, mereka tetaplah jenius muda terbaik. Selain kakak senior Chu Hen, menurutku kecantikan kita bisa mengalahkan mereka. Siapa yang bilang? Mu Feng menjawab dengan sedih, percaya atau tidak, Mu Feng yang tampan ini dapat dengan mudah menghancurkan bola mereka. Bah, cabul, mata Zoulu membelalak saat dia menatap Mu Feng. Ehem, apa yang aku katakan? Saya lupa, Mu Feng menyeringai nakal dan berkata. Chu Hen dengan acu-ta'acu menyaksikan percikan api berterbangan dari pertarungan Dufei dan Lukian di atas panggung. Saat dia melihat, Chu Hen bisa merasakan tatapan berbeda dari area tempat duduk lainnya dari waktu ke waktu. Ada provokasi yang dingin. Ada juga yang sedikit rumit. Ada juga keceriaan dan penghinaan. Chu Hen sepenuhnya mengabaikan tatapan aneh ini. Kompetisi star elite baru saja dimulai, dan tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti pertunjukan seperti apa yang akan berlangsung di masa depan. Ledakan. Pertandingan pertama di arena semakin intens. Penonton tak menyangka pertandingan pertama akan berlangsung seru. Huff, jika hanya ini yang kamu punya, maka aku minta maaf untuk memberitahumu bahwa kamu bisa nyahlah sekarang. Dufei dari rumah bela diri guntur berteriak dengan tegas. Lukian dari Akademi Lingyun tidak mau kalah, dengan dingin mengejek, jangan terlalu cepat bahagia, kalau tidak kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Heh, jangan memamerkan kekuatan kata-kata. Wah, begitu Dufei selesai berbicara, Yuan sejati di dalam tubuhnya sepenuhnya dimobilisasi. Gelombang udara yang panas menyebabkan udara di sekitarnya sedikit bergetar, dan nyala api jasmani yang kuat masih melekat di lengannya. Gelombang energi yang gelisah dan kuat menyebabkan jantung seseorang berdebar-debar. Mata Lukian juga fokus, dan dia juga melepaskan Yuan sejatinya tanpa menahan diri. Dalam sekejap mata, bila angin biru selebar 2 meter segera mengembun di depan Lukian. Aura pembunuh dingin yang menggigit menyebar, dan aliran udara yang kacau serta gelombang udara yang panas menyelimuti lebih dari separuh arena. Kamu tidak bisa mengalahkanku, akui kekalahan. Heh, orang idiot sepertimu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Wuss. Detik berikutnya, bila angin yang tampak seperti bila padat segera tersapu, dan dengan momentum memotong segalanya, ia menyerang Dufei yang ada di depannya. Hampir di saat yang sama, gerakan yang telah diringkas Dufei juga diluncurkan. Huuh. Aura yang kuat menggerakkan aliran udara ke segala arah, dan nyala api yang gelisah muncul. Seekor ular piton api yang ganas dan ganas dengan cepat terbentuk, dan langsung ditembakkan dari lengan Dufei. Bila anginnya cepat dan ganas, dan momentumnya cepat. Piton api itu ganas dan mengintimidasi. Boom. Suara keras segera meledak di arena, dan bola api yang membakar membubung ke langit. Bila angin yang tidak teratur dan tidak teratur tersebar ke segala arah. Dua warna cahaya berbeda menyebar, dan dalam tabrakan yang sangat sengit, banyak orang di bawah arena mengerutkan kening, dan wajah mereka menunjukkan ekspresi hati-hati. Khususnya, para jenius baru dari rumah bela diri Guntur dan Akademi Lingyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Ledakan. Tanah tiba-tiba bergetar, dan lingkaran gelombang udara hijau dan merah yang berpotongan keluar dari arena. Gelombang kejut yang dahsyat menyebar seperti riak di permukaan air. Dufei dan Lugan, yang berada di arena, tidak dapat mengelak tepat waktu, dan keduanya terlempar ke tanah oleh kekuatan kekerasan. Bang. Bang. Suara keduanya mendarat hampir tumpang tindih. Dufei dan Lugan sama-sama memegangi dada mereka dengan tangan, dan darah mengalir dari sudut mulut mereka. Terlebih lagi, sulit bagi mereka untuk bangkit kembali dari tanah. Kedua belah pihak terluka, dan tidak ada pemenang yang jelas. Segera, terjadi keributan di bawah arena. Apakah ini seri? Sepertinya begitu. Itu tidak mengherankan. Kekuatan keduanya hampir sama. Pertandingan pertama antara Thunder Martial House dan Akademi Lingyun berakhir seri. Meski hasilnya tidak terduga bagi banyak orang, intensitas dan keseruan pertarungan membuat sebagian besar dari mereka berseru puas. Kedua akademi masing-masing mengirim orang untuk membantu Dufei dan Lugan keluar arena. Segera setelah itu, seorang pemuda berpakaian hitam dengan lambang-elang di lengannya melompat ke arena. Itu Cheng Deng dari rumah Bella di Rifalkon. Dia juga seorang pendatang baru yang jenius di puncak tahap pembukaan saluran. Jika ini terus berlanjut, para pendatang baru di bawah tahap pembukaan saluran tidak akan bisa berpartisipasi dalam kompetisi bela diri. Lebih baik jika tidak diperlukan. Ini adalah tempat di mana para pendatang baru bersaing. Saat Cheng Deng dari Falcon Martial House memasuki arena, dia mengalihkan pandangan provokatifnya ke arah area di tepi arena. Hei, Prefektur Tensei, siapa yang berani datang dan bertarung denganku, Cheng Deng? Memberi nama bintang surgawi adalah sebuah provokasi yang terang-terangan. Dan segera setelah itu, seluruh alun-alun paviliun kedatangan raja bersorak dengan niat jahat. Haha, aku ingat tahun lalu, para pendatang baru dari Prefektur Tensei dipukuli habis-habisan oleh Falcon Martial House. Dan saat itu, para pendatang baru dari Falcon Martial House mengatakan bahwa selama orang-orang dari Prefektur Tensei berani muncul di sini, mereka akan dipukuli sampai mati. Sepertinya Falcon Martial House benar-benar tidak melupakan hal ini. Prefektur Tensei akan mengalami nasib sial lagi. Hampir semua orang yang hadir memiliki ekspresi Sadenfrude di wajah mereka. Saat tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Saat seseorang terjatuh, batu jatuh ke dalam sumur. Pepata ini tidak salah. Kesemek hanya dipetik yang lunak untuk dicubit. Sepertinya mereka tidak akan beristirahat sampai mereka melihat Prefektur Tensei diinjak-injak hingga menjadi sampah. Hehe, rencong dari provinsi Teifung tersenyum sinis. Yeyu memandang dengan dingin dari samping. Dia memiliki pemahaman tentang sejarah Prefektur Tensei. Sampai hari ini, semua orang sudah lama menganggap rumah bela diri bintang surgawi sebagai lelucon. Yeyau mengepalkan tangan kecilnya dan mengerucutkan bibir merahnya. Mata besarnya dipenuhi kekhawatiran saat dia melihat Chuhen. Berdasarkan susunan tim, jelas bahwa pemimpin Prefektur Tensei adalah Chuhen. Tidak peduli apa yang terjadi selanjutnya, Chuhen akan menjadi target utama Prefektur Tensei. Apa? Tidak ada seorang pun dari Prefektur Tensei yang berani menerima tantangan ini. Cheng Deng menunjuk ke depan dengan jijik. Sejak awal, kompetisi Star Elite ini dipenuhi dengan kebencian terhadap Prefektur Tensei. Bahkan tempat duduk mereka berada di sudut paling terpencil. Ini hanyalah kompetisi putaran kedua, dan Falcon Martial House telah memprovokasi mereka secara langsung. Rangkaian kejadian ini menyebabkan siswa baru Prefektur Tensei marah sekaligus mendapat pukulan berat. Heh, karena tidak ada yang berani menerima tantangan ini, lalu untuk apa kalian semua masih duduk di sini? Cepat hanyahlah, kembali dan mandi lalu tidur. Hahaha, seluruh penonton tertawa terbahak-bahak. Li Huiye, Zoulu, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke arah Chuhen yang tenang. Namun, mereka melihat wajahnya tidak menunjukkan gejolak emosi. Matanya yang awalnya hitam pekat berangsur-angsur menjadi dalam dan dingin. Hanyahlah ibumu, tidurlah adikmu, tepat pada saat ini, omelan marah seorang bajingan langsung meredam suasana. Mu Feng menunjuk ke arah Cheng Deng, yang berada di arena, dan berkata, Apakah kamu makan terlalu banyak bawang putih pagi ini? Kenapa mulutmu bau sekali? Apakah ini rumahmu? Apakah kamu pikir kamu bisanya hanya karena kamu bilang begitu? Omelan yang tiba-tiba secara langsung menyebabkan suasana penonton menjadi sangat aneh. Wajah Cheng Deng memerah, dan dia berteriak dengan suara yang dalam, Bajingan, jika kamu memiliki kemampuan, maka jangan menggonggong sembarangan di bawah arena. Jika kamu memiliki kemampuan, majulah dan lawan aku. Melihat tidak ada satu orang pun di prefektur Tensei Anda yang berani berdiri, mengapa Anda tidak tinggal di sini saja untuk menghitung jumlahnya? He he, izinkan saya bertanya, apakah ada orang di sini yang pernah melihat seorang kakek benar-benar memukuli cucunya ketika dia tidak patuh? Saat kata-kata ini diucapkan, para siswa prefektur Tensei langsung tertawa terbahak-bahak. Kau benar sekali, kakak senior Mu Feng. Haha, benar, betapapun tidak berbaktinya seorang cucu, seorang kakek tidak tega memukulnya. Orang-orang di rumah bela diri Falcon sangat marah hingga wajah mereka memerah. Paru-paru Cheng Deng hampir meledak. Huff, ini bukan tempatnya untuk berdebat. Jika kamu punya kemampuan, majulah dan bertarung. Izinkan saya bertanya lagi, siapa dari prefektur Tensei yang berani bertarung? Kakak senior Cuhen. Orang-orang di prefektur Tensei semuanya menoleh untuk melihat Cuhen. Cuhen sedikit mengangkat ke lopak matanya, tetapi sebelum dia bergerak, Li Huye berkata, kakak senior Cuhen tidak bisa bertarung secepat ini, lepaskan aku. Tidak, kamu hanya berada di tahap pembukaan saluran tingkat ke-7, kamu tidak bisa mengalahkannya. Kata Zoulu. Saya sudah menerobos. Keluarga memberi saya piliuan bon, dan saya membuka pembuluh darah bela diri ke-9 saya tiga hari yang lalu. Itu masih belum cukup, Zoulu menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa kekuatan Cheng Deng telah mencapai puncak tahap pembukaan saluran tingkat ke-9. Li Huye, yang baru saja menerobos, bukanlah lawannya. 65. Biarkan aku yang melakukannya. Zoulu membujuk Li Huye. Tetapi kakak senior Zoulu, bukankah kamu hanya membuka delapan pembuluh darah bela diri sebelumnya? Hah. Zoulu mendengus dingin dan menjawab dengan ketidakpuasan, bahkan kamu telah menembus alam pembukaan saluran tingkat ke-9. Apakah kamu pikir aku masih akan stagnan? Zoulu tahu bahwa Cuhen adalah tokoh sentral dalam kelompok dari prefektur Tensei ini. Jika dia bertarung di pertarungan pertama, itu tidak akan banyak bermanfaat bagi kompetisi star elite nantinya. Kamu mau pergi? Cuhen mengangkat matanya dan menatap Zoulu sambil berkata dengan acuh-ta'acuh. Ya, tidak peduli apa, karena saya telah memasuki bintang surgawi. Saya adalah anggota prefektur Tensei. Apapun yang terjadi, saya harus berbagi sebagian tanggung jawab. Semua siswa baru dari prefektur Tensei terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan saat ekspresi mereka berubah. Kakak, jika kamu tidak bisa menang, teleponlah kakakmu. Mu Feng berkata dengan acuh-ta'acuh. Sudut mulut Zoulu membentuk senyuman tipis. Ia segera berjalan menuju arena dan melompat ke atas panggung seperti kupu-kupu yang gesit. Tidak mungkin membiarkan seorang wanita naik. Prefektur Tensei ini semakin memburuk dari tahun ke tahun. Mereka mungkin melihat kakak senior Cheng Deng tidak memukul wanita, jadi mereka ingin menggunakan perangkap madu. Hahaha, jangan sampai rugi ganda. Kakak senior Cheng Deng, adik perempuan junior ini tidak jelek. Turunkan dia, haha. Di bawah panggung, para siswa dari berbagai akademi mulai tertawa dengan niat jahat. Yang Yutai dari Akademi Bela Diri Kekaisaran mengungkapkan senyuman tertarik, sepertinya keberuntungan prefektur Tensei telah habis. Mereka bahkan tidak memiliki lawan yang layak. Apakah kamu meremehkan wanita? Su Suero berkata dengan acuh-ta'acuh. Yang Yutai buru-buru berhenti, He he, aku hanya bercanda. Kakak muda Su, jangan dianggap serius, jangan dianggap serius. Di provinsi Teifung, Ren Cong mengelus dagunya dengan tangan kirinya dan senyum sinis terlihat di wajahnya. He he, kakak muda Ye Yu, sepertinya pengejarmu sebelumnya lebih pemalu dari yang kubayangkan. Mereka benar-benar mengirim seorang wanita ke atas panggung. Kata-katanya yang tersenyum dipenuhi dengan sarkasme. Di sampingnya, Ye Yao sedikit mengernyit, tampak sedikit tidak puas. Ye Yu, sebaliknya, tenang dan tidak terganggu. Mengapa mengungkit masa lalu? Benar, aku berjanji padamu bahwa orang tercelah seperti dia tidak akan pernah muncul lagi di hadapanmu. Hahaha. Senyum lucu Ren Cong dipenuhi dengan rasa dingin yang membuat jantung berdebar-debar. Ye Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Dia merasa sesuatu yang tidak biasa akan terjadi hari ini. Di sisi lain, Liang Yi Ming yang duduk di seberang diam-diam menggelengkan kepalanya. Tampaknya Cu Hen sudah ditakdirkan hari ini. Dia hanya bisa berharap pihak lain akan tetap berada di bawah panggung. Di arena bela diri. He he, kakak muda ini, kamu harus turun. Jika aku tidak sengaja menyakitimu, itu tidak baik. Mata cengdeng dari rumah bela diri Falcon menunjukkan sedikit rasa bangga. Huff, berhentilah bertingkah di depan nenek besar ini. Mati. Sial. Suara logam yang tajam menyebabkan hati sanubari semua orang bergetar. Pedang yang ringan dan indah muncul di tangan Zhou Lu. Zhou Lu memegang pedangnya dan menyerang. Garis-garis pedang ki yang tajam melesat seperti cahaya dan bayangan, bergerak ke atas seiring dengan momentum. He he, lumayan. Anda memiliki beberapa keterampilan. Wajah cengdeng menunjukkan ekspresi santai. Surging true essence dilepaskan dan dipadatkan di antara kedua tangannya. Dia menggunakan tangan kosongnya untuk memblokir pedang Zhou Lu. Kakak senior Zhou Lu, kamu bisa melakukannya. Beri dia pelajaran. Kakak senior cengdeng, santai saja. Kalau tidak, tidak baik bagimu untuk dikenal sebagai pengganggu. Haha, itu benar. Prefektur Tensei dan rumah bela diri Falcon sama-sama mendukung Zhou Lu dan cengdeng. Namun, jelas bahwa momentum Falcon Martial House jauh melampaui Heavenly Star Martial House. Belum lagi disparitas jumlah, bahkan momentumnya pun tidak seimbang. Siu. Momentum pedang Zhou Lu ringan dan sangat cepat. Cahaya pedang yang menyilaukan itu seperti bayangan yang mengalir, menyilaukan mata. Di bawah serangannya yang terus-menerus, lawannya, cengdeng, sebenarnya mulai beralih dari menyerang ke bertahan. Dia mundur dan menghindar untuk menemui lawannya. Kakak senior Zhou Lu baik, Li Huye, yang berada di bawah panggung, mau tidak mau mengepalkan tangannya dan diam-diam bertepuk tangan, jika ini terus berlanjut, kami pasti akan menang. Murid baru lainnya juga melihat harapan untuk menang. Aku tidak menyangka gadis ini punya tipu muslihat. Mu Feng duduk dengan menyilangkan kaki, dengan tampilan tidak senonoh. Mata Cu Hen sedikit menyipit. Meskipun dia mengakui kelancaran ilmu pedang Zhou Lu, dia tidak menganggapnya tinggi seperti yang lain. Jika Zhou Lu dapat mempertahankan keadaan ini, dia tentu saja akan menang. Namun, masalahnya adalah dia tidak bisa mempertahankan ritme cepat ini untuk waktu yang lama. Begitu kecepatannya tidak bisa mengimbangi, lawannya akan langsung memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Seperti yang dipikirkan Cu Hen, setelah sekitar separuh waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, ritme Zhou Lu mulai melambat. Hei hei, ada kekurangannya. Cheng Deng tersenyum bangga, memanfaatkan waktu ketika Zhou Lu belum memulihkan kekuatannya, dia menghindar dan menghindari tusukan lawannya. Dia mengubah tangannya menjadi telapak tangan dan menamparkan pinggang lawannya. Kakak senior, hati-hati, teriak Li Huye. Wajah cantik Zhou Lu sedikit berubah. Dia buru-buru mundur dan menghindar. Di saat yang sama, dia mengacungkan pedangnya yang tajam. Lima bunga pedang meledak berturut-turut dan menyerang dada lawannya. Dalam proses perpindahannya, kelima bunga pedang dirangkai menjadi sebuah karangan bunga. Dari jauh, tampak seperti bunga plum musim dingin yang indah bermekaran, penuh aura dingin dan ganas. Serangan ini cukup dahsyat. Namun, Cheng Deng sudah bersiap. Sambil mencibir, Ki Klasik yang melonjak dengan cepat berkumpul di tengah telapak tangannya. Bersamaan dengan hembusan angin kencang, bola cahaya hitam muncul dari telapak tangannya. Pekikan. Teriakan elang yang nyaring dan jelas bergema dari panggung. Cheng Deng berteriak keras dan mengulurkan telapak tangannya. Hantu elang tiba-tiba muncul dan bergegas menuju Zhou Lu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Ledakan. Tabrakan esensi sejati itu seperti badai petir. Lima bunga pedang yang ditampilkan Zhou Lu hancur dalam sekejap, dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan di udara. Pada saat berikutnya, serangan kuat yang sebanding dengan aliran deras langsung menghantam Zhou Lu. Bang! Lingkaran kekuatan asal sejati yang kacau tersapu. Tubuh halus Zhou Lu bergetar dan langsung jatuh ke peron. Pedang di tangannya jatuh ke tanah, dan bekas darah merah mengalir dari sudut mulutnya. Pertarungan berakhir dalam sekejap. Kakak senior, Li Huye dan beberapa siswa lainnya dari prefektur Tensei bergegas ke peron untuk memeriksa kondisi Zhou Lu. Saya baik-baik saja, Zhou Lu dengan ringan menutupi dadanya yang begelombang. Wajah cantiknya agak pucat. He he, kakak muda, aku belum menggunakan kekuatanku. Mengapa kamu jatuh? Cheng Deng mencibir dengan wajah main-main. Kamu, Li Huye dan yang lainnya memelototinya dengan marah. Di bawah peron, orang-orang dari berbagai akademi bersorak dan tertawa mengejek. Kamu masih ingin berpartisipasi dalam Star Elite Battle dengan standar seperti ini? Cepat pergi! Saya menyarankan kalian dari prefektur Tensei untuk tidak datang lagi. Saya sangat meminta Sovereign Rifle Pavilion untuk mencoret daftar nama prefektur Tensei. 66. Hef, untuk apa kamu begitu sombong? Sementara rumah bela diri bintang surgawi diejek oleh banyak orang, Mu Feng tanpa sadar melompat ke atas panggung. Dia menunjuk ke arah Cheng Deng, yang ada di depannya, dan membuka mulutnya untuk mengutuk. Tria rumah bela diri ayam kecil itu, kamu benar-benar memukul seorang wanita. Hari ini, Feng tampan ini akan menghancurkan keberanianmu. Bahkan siswa baru di prefektur Tensei menggelengkan kepala ketika mendengar kata-kata vulgar. Orang ini tidak hanya suka mengatakan hal yang tidak masuk akal di depan bangsanya sendiri, dia bahkan mengatakan hal yang tidak masuk akal di kesempatan seperti itu. Sepertinya dia memang punya masalah kepribadian. Cheng Deng dari rumah bela diri Falcon mencibir dengan jijik. Dia menyilangkan tangan di depannya dan memandang Mu Feng dengan jijik. Heh, ku kira kamu hanya tahu cara menggonggong dari bawah panggung. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani naik ke atas panggung. Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan beberapa patah kata lagi, karena saya akan menghancurkan mulut anda yang penuh gigi anjing dengan satu pukulan. Aiyo, kamu bajingan tidak berbakti, kamu berani memarahiku. Apakah kamu punya sopan santun? Tata krama. Setelah mendengar dua kata ini, orang-orang di rumah bela diri bintang surgawi sekali lagi dipenuhi dengan garis-garis hitam. Li Huye dan pemula lainnya buru-buru membantu Zhou Lu keluar dari arena. Seolah-olah berdiri bersama Mu Feng selama beberapa detik lagi adalah hal yang memalukan. Kakak senior Mu Feng, berhati-hatilah. Kami akan pergi dan mendukungmu di bawah panggung. Hei hei, serahkan padaku. Mu Feng menyeringai. Senyuman maniaknya tanpa sadar membuat bulu kuduk lawannya berdiri. Hentikan omong kosongmu, kakak senior Cheng Deng, patahkan gigi benda ini. Biarkan dia suka bicara omong kosong. Bunuh dia. Semua orang dari rumah bela diri Falcon bersorak keras, tetapi orang-orang dari rumah bela diri bintang surgawi jauh lebih pendiam. Mereka menderita pukulan demi pukulan, dan itu menyebabkan suasana hati semua orang menjadi suram dan frustrasi. Mata Chu Hen dipenuhi dengan harapan yang tidak bisa dijelaskan. Sejak awal, Mu Feng belum mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya. Karena dia berani melangkah ke arena, itu berarti dia tidak takut pada Cheng Deng, yang berada di puncak tahap pembukaan saluran. Ini akan segera dimulai. Perhatikan, bahkan aku takut pada diriku sendiri ketika aku melepaskan kekuatanku, kata Mu Feng sambil merentangkan tangan dan kakinya, meregangkan otot dan tulangnya di peron. Melihat penampilannya yang lucu, para jenius baru dari rumah bela diri tingkat tinggi semuanya mencibir. Di sisi lain, masyarakat di prefektur Tensei sudah benar-benar kehilangan harapan. Mereka semua diam-diam berpikir bahwa datang ke sini malam ini hanyalah sebuah kesalahan. Heh, Cheng Deng mencibir dan menatap Mu Feng, yang perlahan mendekatinya, dengan tidak setuju. Bodoh sekali, sepertinya hanya tempat terbawah seperti prefektur Tensei yang menginginkan orang bodoh sepertimu. Mu Feng tidak marah. Ketika jaraknya kurang dari lima meter dari pihak lain, dia tiba-tiba menunjuk ke langit. Wow, ada seorang wanita telanjang. Itu akan mengenai kepalamu. Hmm, Cheng Deng terkejut. Dia tanpa sadar melihat ke langit, tapi tidak ada apa-apa. Dia langsung mengerti bahwa dia telah ditipu, tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya kembali, Mu Feng sudah bergegas ke depan pihak lain. Heh heh, bodoh, kamu benar-benar jatuh cinta pada ini. Sebelum dia selesai berbicara, Mu Feng mengangkat kaki kanannya dan menendang selangkangan Cheng Deng. Bang! Suara tumpul menyebabkan seluruh pavilion kedatangan Raja terdiam. Semua pria segera merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Tubuh Cheng Deng melengkung, dan matanya hampir keluar dari rongganya. Wajahnya langsung berubah karena rasa sakit, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Anda! Heh heh, ku bilang aku akan mematahkan bolamu. Senyuman sinis Mu Feng sangat menakutkan di mata Cheng Deng. Cheng Deng yang terkena, titik lemahnya, merasa kakinya lemas, apalagi memadatkan energi asal sejati. Semua orang di bawah arena tercengang. Terutama orang-orang dari Prefektur Tensei, sudut mulut mereka bergerak-gerak beberapa kali. Ya ampun, aku, Mu Feng, benar-benar mampu melakukan hal seperti itu. Apalagi dia melakukannya di depan banyak orang. Saat ini, hanya ada satu pemikiran di benak orang-orang dari Prefektur Tensei, yaitu menjauhi Mu Feng di masa depan. Mereka benar-benar harus menjaga jarak. Aku akan mengingat ini. Jika kamu berani memprovokasi Prefektur Tensei lagi, Feng tampan ini akan merobohkan sarangmu, tidur dengan istrimu, dan memukuli ibumu. Turunlah dari panggung sendiri. Kata Mu Feng sambil mengibaskan rambutnya dengan cara yang menurutnya keren dan tidak terkendali. Cheng Deng sangat marah hingga paru-parunya hampir meledak. Saat ini, dia benar-benar ingin menyaret Mu Feng turun dari panggung dan memukulinya selama setengah jam. Namun, rasa sakit akibat tendangan itu cukup membuatnya kehilangan kemampuan bertarung dalam waktu singkat. Tak berdaya, Cheng Deng hanya bisa menahan amarahnya dan terlatih-tati turun dari panggung dengan sedih. Ledakan. Detik berikutnya, suasana di arena meledak. Sial, apa ini? Dia terlalu tidak tahu malu. Hal yang tidak tahu malu, turunlah dari panggung. Ini terlalu tercelah. Manajer Yao, usir orang seperti ini. Segala macam kutukan terdengar dari segala arah. Suara-suara marah sepertinya ingin menenggelamkan Mu Feng kapan saja, terutama para murid baru rumah bela di Rifalkon. Satu demi satu, mereka berdiri dari tempat duduk mereka, dan yang ingin mereka lakukan hanyalah bergegas ke arah Mu Feng dan memukulinya. Namun, kulit Mu Feng sangat tebal sehingga bisa dikatakan kebal. Dia tidak merasa malu sama sekali. Sebaliknya, dia berkata dengan nada tidak puas, bisakah kalian bersikap masuk akal? Apakah peraturan mengatakan bahwa saya tidak bisa menggunakan jurus akhir keturunan? Terlebih lagi, Feng tampan ini tidak benar-benar mengubahnya menjadi seorang wanita. Jika dia tidak dapat memiliki anak di masa depan, saya akan membantunya. Mu Feng memiliki ekspresi merasa benar sendiri di wajahnya. Bahkan orang-orang dari rumah bela diri Bintang Surgawi pun merasa malu. He he, hal tercelah seperti ini hanya minta diberi pelajaran. Sebuah suara penuh dengan penghinaan dan ejekan terdengar dari area rumah bela diri bulan terang. Tak lama kemudian, seorang pemuda dengan aura agak heroik terus berjalan menuju arena di depannya. Itu Senior Hesian. Senior Hesian akan mengambil tindakan. Sepertinya dia tidak tahan dengan si idiot tercelah itu. Benar saja, dia telah menimbulkan kemarahan publik. Mari kita lihat betapa sialnya dia kali ini. Kemunculan Hesian menyebabkan suasana di arena menjadi sedikit lebih gelisah. Salah satunya adalah Hesian, dan yang lainnya adalah He Chow. Kedua bersaudara ini sangat dihormati dan disukai oleh Instruktur Senior Rumah Bela diri bulan terang. Di bawah tatapan orang-orang di sekitarnya, Hesian langsung melangkah ke arena. Di saat yang sama, kekuatan pedang tajam dilepaskan dari tubuhnya, dan partikel debu di arena terhempas. Tahap pembukaan elemen. Kekuatan Hesian meningkat begitu cepat. Orang jenius dengan fisik pertempuran pedang spiritual memang luar biasa. Jika itu masalahnya, kekuatan He Chow pasti meningkat pesat. Kerumunan berdiskusi dengan suara pelan, dan tatapan banyak orang tanpa sadar beralih ke He Chow, yang masih berada di area Rumah Bela diri bulan terang. He Chow tersenyum, dan dia senang dengan dirinya sendiri. Dia melirik Chou Hen di prefektur Tensei dengan tatapan mengejek, dan matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Perhatian Chou Hen tertuju pada arena. Setelah dua bulan, He Chow benar-benar berhasil menembus tahap pembukaan elemen. Ditambah dengan kekuatan fisik pertempuran pedang spiritual, hal ini menyebabkan penduduk prefektur Tensei merasa gugup terhadap Mu Feng. Buat perubahan Anda, He Chow menatap dingin ke arah Mu Feng di depannya. Hei, apa kamu mencoba menakutiku? Mu Feng menyipitkan matanya dan memiringkan kepalanya, sepertinya dia tidak peduli sama sekali dengan lawannya. Jika kamu tidak mengambil tindakan, maka aku akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Tapi jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Begitu aku melakukan tindakan, kamu tidak akan mempunyai kesempatan untuk melakukan serangan balik. Hahaha, kamu terlalu menyombongkan diri, apa kamu tidak takut bunuh diri? Huff, kamu mendekati kematian. Cahaya dingin muncul di mata Hesian, bersamaan dengan aura yang melonjak dari tahap pembukaan elemen, aura pedang yang tajam dilepaskan. Dalam sekejap, dia bergegas ke depan Mu Feng. Salah satu tangannya berubah menjadi bilah palem, dan dia menyayat leher Mu Feng. Energi asal sejati yang kuat berubah menjadi gumpalan aura pedang, dan melekat pada bilah telapak tangannya. Serangan tajam seperti itu tidak kalah dengan aura pedang tajam. Tidak bagus. Kakak senior Mu Feng tidak bisa mengelak, Li Hu Ye mengepalkan tangannya dengan cemas dan mengerutkan kening. Kecepatan Hesian sangat cepat hingga membuat orang tercengang. Namun, Mu Feng berdiri diam, tidak bisa mengelak. Orang-orang di bawah arena, yang sedang menunggu untuk melihat prefektur Tensei mempermalukan diri mereka sendiri, memandangnya dengan jijik. Dia akan selesai dalam satu gerakan. Gemuruh. Lingkaran angin yang menindas tiba-tiba bergema dari arena. Aura yang dipancarkan Hesian sepertinya telah mengenai pelat besi, dan tiba-tiba ditekan. Orang-orang di bawah arena mau tidak mau menyipitkan mata. Adegan kekalahan Mu Feng dalam satu gerakan tidak terjadi. Mereka hanya melihat bila telapak tangan Hesian berhenti pada posisi kurang dari 10 cm dari leher Mu Feng. Tangan kiri Mu Feng dengan akurat meraih pergelangan tangan Hesian, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Ini. Dia memblokirnya. Tidak hanya murid-murid baru dan berbakat dari berbagai rumah bela diri yang tercengang, bahkan orang-orang di prefektur Tensei pun mengungkapkan ekspresi takjub. Mu Feng sebenarnya mampu memblokir serangan Hesian, yang baru berada di tahap pembukaan elemen tingkat pertama. Melihat ekspresi Mu Feng saat ini, tidak ada satupun jejak ketidaksenonohan. Di antara alisnya yang tegas, ada orat tajam yang melonjak. Aku bertanya-tanya orang kuat macam apa dia itu. Jadi dia hanya berada di level ini. Huff, jangan terlalu bangga. Alis Hesian terkatup rapat, dan api amarah pun berkobar. Sambil berpikir, gelombang energi asal sejati meledak, dan dengan keras mengibaskan lengan Mu Feng. Lalu, dia mengangkat telapak tangannya dan melemparkannya ke wajah Mu Feng. Mu Feng menyipitkan matanya sedikit, dan tanpa rasa takut mengangkat telapak tangannya untuk menghadapi serangan itu. Bang! Kedua telapak tangan saling bertabrakan, dan lingkaran kekuatan True Essence yang kacau meledak. Hesian mundur beberapa langkah, dan dengan lambayan telapak tangannya, pedang tajam sepanjang tiga kaki muncul di tangannya. Dia segera mengangkat pedangnya dan menyerang dengan ganas, terus-menerus menyerang berbagai titik vital di tubuh Mu Feng. Mu Feng tertawa dingin. Saat dia menghindar ke samping, cahaya putih yang gelisah dengan cepat naik ke tangan kanannya. Dengeng dengungan. Dalam sekejap, tangan kanan Mu Feng tampak basah oleh esensi cahaya bulan, dan sisa cahaya putih tipis tertinggal di sekitarnya. Mu Feng mengulurkan jari telunjuknya, dan cahaya putih kental keluar dari ujung jarinya. 67. Aduh! Sinar cahaya putih kental keluar dari ujung jari Mu Feng. Benda itu setajam bintang jatuh saat terbang melintasi langit dan langsung menuju ke dada Hesian. Tidak ada yang menduga kejadian mendadak seperti itu. Sebelumnya, di mata semua orang, Mu Feng adalah seorang idiot. Terlebih lagi, dia adalah seorang idiot yang tidak tahu malu. Dia mungkin tidak memiliki keterampilan apapun, tetapi dia punya banyak trik. Namun, sekarang, Mu Feng tidak hanya memblokir serangan Hesian secara langsung, dia bahkan melancarkan serangan balik yang begitu cepat dan kejam. Sungguh mengejutkan. Huff! Mata Hesian menjadi dingin. Pedang panjangnya bergetar dan langsung berubah menjadi bayangan pedang tajam yang berbenturan langsung dengan pancaran cahaya putih. Bang! Tabrakan kekuatan yang hebat menyebabkan Yuan sejati yang tersebar-tersebar secara sembarangan di atas panggung. Angin kencang menyapu panggung dan suara ombak terdengar di udara. Melawan Mu Feng, Hesian, yang berada di alam pembukaan natal tingkat pertama, sebenarnya tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Apakah ini yang kamu maksud dengan? Aku tidak punya kesempatan untuk melakukan serangan balik. Mu Feng mengejek dengan nada menghina. Hesian sangat kesal. Cahaya pedang yang tajam dan menyilaukan dengan cepat naik ke badan pedangnya dan aura pembunuh yang dingin dan keras menyebar dari arena. Huff! Aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kamu begitu pandai berpura-pura menjadi orang bodoh. Hehehe! Maaf! Aku tidak pernah bodoh. Itu hanya apa yang kamu pikirkan. Saat dia selesai berbicara, Mu Feng mengambil langkah maju. Gerak kakinya yang gesit memunculkan aura mengesankan yang tidak lebih lemah dari lawannya. Satu demi satu, berkas cahaya putih keluar dari jari Mu Feng. Setiap pancaran cahaya dipenuhi dengan kekuatan yang menyebabkan jantung orang berdebar. Hesian tidak berani meremehkan Mu Feng lagi. Dia terus-menerus berubah menjadi pedangki yang mempesona untuk menghadapi lawannya. Dalam sekejap, angin di arena menjadi kacau. Konfrontasi keduanya menyebabkan aliran udara ke segala arah menjadi bergejolak. Mu, bagaimana senior Mu Feng bisa begitu kuat? Di bawah arena, mata Li Huye terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi keheranan. Mata Zoulu terbuka lebar, dan alisnya penuh keterkejutan. Dari awal hingga akhir, Mu Feng bersikap bodoh. Dia telah menunggu momen ini untuk bermain babi memakan harimau. Kakak senior Chu Hen, apakah kamu sudah mengetahui kekuatan sebenarnya dari kakak senior Mu Feng? Seorang siswa baru dari prefektur Tensei bertanya. Chu Hen menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu. Namun, Chu Hen tidak berpikir bahwa Mu Feng berpura-pura gila sebelumnya. Kepribadian lucunya yang biasa tidak bisa dipalsukan. Hanya dapat dikatakan bahwa dia menangani berbagai hal secara berbeda. Kekuatan Mata Iblis Teriak Chu Hen, dan kekuatan aneh mulai beredar di tubuhnya. Seiring dengan gelombang panas yang menyengat, sinar umus samar melonjak dalam sepasang murid Chu Hen. Ada ledakan distorsi visual, dan dalam sekejap, aliran esensi sejati dari dua orang di arena segera muncul di benak Chu Hen. Itu adalah Sudut Mata Chu Hen menyipit, dan sedikit kejutan muncul di wajah tampannya. Dengan kekuatan Mata Iblis, Chu Hen dapat dengan jelas melihat bahwa pancaran cahaya putih yang ditampilkan Mu Feng bukanlah jurus biasa yang dipadatkan dari True Essence. Itu mirip dengan bayangan pedang. Bayangan pedang terbungkus cahaya putih. Terlebih lagi, tidak ada pedang sama sekali di telapak tangan Mu Feng. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, pedang yang tak terlihat. Dengeng dengungan. Chu Hen mencabut kekuatan Mata Iblis, dan pupil matanya kembali ke warna normal yang dalam. Mu Feng bukan orang biasa. Chu Hen menghela nafas lega, dan ada kebingungan di antara alisnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan merenung. Orang biasa tidak bisa menampilkan, bayangan pedang tak kasat mata, ini sama sekali. Tampaknya ada rahasia yang tidak diketahui di balik Mu Feng. Tentu saja, Chu Hen hanya ingin tahu tentang hal itu. Tidak peduli siapa Mu Feng, itu tidak akan mempengaruhi hubungan mereka berdua. Lagi pula, dari awal hingga sekarang, Mu Feng tidak pernah melakukan apapun yang menyakiti Chu Hen. Apalagi setiap orang punya rahasianya masing-masing. Ambil contoh Chu Hen, dia juga punya rahasia mengejutkan yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Heh, aku tidak menyangka prefektur Tensei bisa merekrut bakat seperti itu. Di wilayah provinsi Teifung, Ren Chong memandang pertarungan di arena dengan bercanda. Dia seharusnya menjadi pendatang baru terkuat di prefektur Tensei tahun ini. Seorang pemuda berkata dengan santai. Apakah begitu? Ren Chong terkejut. Dia memandang Ye Yu di sampingnya dan berkata sambil tersenyum sembrono, jika itu masalahnya, itu akan terlalu membosankan. Saya berharap seseorang dapat mengambil lebih dari sepuluh gerakan dari saya. Ekspresi Ye Yu tidak berubah, dan dia menjawab dengan tenang, aku khawatir kamu akan kecewa. Seseorang tidak memiliki kemampuan itu. He he, Ren Chong tertawa tanpa berkata apa-apa. Pertarungan di arena semakin intens. Sinar cahaya putih dan bayangan pedang tajam terus bertabrakan, dan arena sudah penuh lubang. Batu beterbangan kemana-mana, dan debu beterbangan. He Sian dan Mu Feng terus bertarung sengit. Di permukaan, He Sian kurang lebih-lebih unggul. Namun, dibandingkan dengan Mu Feng, He Sian memiliki keuntungan karena memiliki senjata tambahan. Ledakan. Gelombang kejut yang dahsyat meledak di antara mereka berdua, dan keduanya dengan cepat mundur. Berdengung. Pada saat yang sama, cahaya putih yang kuat keluar dari tubuh Mu Feng, dan fluktuasi energi yang hebat menyebabkan udara di sekitarnya menjadi kacau. Ini. Para penonton di bawah panggung dapat dengan jelas melihat kekuatan asal sejati yang melonjak dengan cepat berkumpul di tangan Mu Feng. Apalagi berkumpul di ujung sepuluh jarinya. Kekuatan yang menakjubkan dengan cepat bergejolak dan gelisah. Lihat apakah aku tidak menyiksamu seperti anjing. Astaga. Sebelum suaranya memudar, Mu Feng merentangkan sepuluh jarinya. Diiringi serangkaian suara gemetar di udara, seberkas cahaya putih pekat terbang keluar dari ujung jari sepuluh jarinya. Sinar cahaya putih solid menyeret gelombang udara yang hampir transparan di udara, menyapu Hesian dari berbagai sudut. Aura dingin yang menusuk itu sebanding dengan anak panah yang dilepaskan dari busur, tak terbendung. Bagus. Li Huiye, Zoulu, dan pendatang baru lainnya di prefektur Tensei diam-diam bersorak. Para pendatang baru dan jenius dari rumah bela diri lainnya semuanya terkejut. Pupil Hesian yang sedikit menyusut memantulkan sepuluh sinar cahaya dingin yang terbang ke arahnya. Detik berikutnya, esensi sebenarnya dari tahap pembukaan elemen tingkat pertama dilepaskan dari tubuhnya tanpa syarat. Hesian memegang pedangnya secara horizontal di depannya, dan lusinan pedang tebal Ki dengan cepat berputar di sekitar bilahnya. Ditemani oleh suara gemetar, pedang Ki yang melonjak segera mengembun menjadi pedang ilusi lebar di depan Hesian. Apakah kamu pikir kamu bisa menyakitiku dengan sedikit kemampuan ini? Pedang Ki perisai. Boom! Sepuluh sinar cahaya putih terus-menerus menyerang pedang ilusi di depan Hesian, dan dampak ganasnya seperti batu besar yang runtuh satu demi satu. Di bawah tatapan takjub ribuan orang yang hadir, sepuluh berkas cahaya putih meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Dengan Hesian sebagai pusatnya, udara terus-menerus mengeluarkan suara angin kencang. Bang! Pedang ilusi di depan Hesian langsung hancur, dan serangan yang melonjak menyapu seperti gelombang pasang. Saat sepuluh sinar cahaya putih menyerang tubuh Hesian, secara menakjubkan mereka berubah menjadi sepuluh pedang Ki ilusi dan transparan. Apa? Apa yang sedang terjadi? Banyak orang di bawah panggung mau tidak mau berdiri dari tempat duduk mereka, ekspresi keterkejutan muncul di wajah mereka. Sinar cahaya putih sebenarnya mengandung pedang Ki ilusi. Bagaimana Mu Feng melakukannya? Hai! Sebelum kerumunan puli dari keterkejutan mereka, sepuluh pedang ilusi telah mendarat di tubuh Hesian. Dalam sekejap, sepuluh luka berdarah muncul di pakaian Hesian. Rasa sakit yang tajam menyebar ke seluruh tubuhnya, dan api kemarahan yang tak ada habisnya meningkat. Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu. Sepuluh berkas cahaya putih tidak membahayakan organ vital Hesian, tetapi membuatnya tampak sangat menyedihkan. Hesian terbakar amarah, matanya dipenuhi niat membunuh terhadap Mu Feng. Namun, saat dia akan meledak amarahnya, Mu Feng membuat keputusan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Berhenti, aku tidak bertarung lagi. Kemenangan ada di tanganmu. Tidak berkelahi lagi. Semua orang yang hadir tercengang. Apa yang dia coba lakukan sekarang? Bajingan, hasilnya belum diputuskan, jangan berani-berani turun dari panggung. Hesian sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. He he, kenapa kamu peduli? Mu Feng memiliki ekspresi, apa yang dapat kamu lakukan padaku, di wajahnya. Dia langsung melompat dari panggung tanpa ragu, lalu dengan angkuk kembali ke area prefektur Tensei. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan semua orang yang hadir tidak dapat pulih dari keterkejutannya. Semuanya baik-baik saja, tapi dia tiba-tiba berhenti berkelahi. Apa yang sedang dilakukan Mu Feng? Apa yang sedang terjadi? Apakah dia takut mati? Siapa tahu, dia berhenti di tengah pertarungan, sungguh penipuan. Penonton terus-menerus gempar, dan Hesian yang berada di arena benar-benar jengkel. Kemenangan seperti ini tidak ada bedanya dengan kekalahan. Mu Feng melukai Hesian dan kemudian mengaku kalah. Ini jelas tidak memberi Hesian kesempatan untuk membalas dendam. Bukan hanya Hesian yang marah, tapi bahkan orang-orang dari Akademi Bulan Cerah pun sangat tertekan. Kakak senior Mu Feng, kenapa kamu berhenti berkelahi? Kamu bisa menang. Li Huye bertanya, masih bingung. Mu Feng tersenyum tidak setuju, saya pikir ini sudah waktunya, tidak perlu terus berjuang. Kamu takut kamu akan membunuhnya secara tidak sengaja, kan? Suara acu-ta'acu Chu Hen mengikuti. Mu Feng mengangkat alisnya sedikit. Dia menerima makna mendalam di mata Chu Hen, tapi dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Utaran kompetisi ini berakhir secara misterius. Hesian masih tetap berada di arena, jelas berniat untuk terus bertarung. Namun, melihat wajah suram dan pucat Hesian, tidak ada satupun rumah bela diri tingkat tinggi di bawah panggung yang berani melangkah. Semua orang tahu bahwa Hesian sedang marah besar saat ini. Dia pasti akan melampiaskan seluruh amarahnya pada lawan berikutnya. Siapa yang berani memprovokasi dia jika mereka tidak memiliki kemampuan? Pada saat ini, sesosok tubuh yang tinggi dan lincah keluar dari tim rumah bela diri gajah raksasa dan langsung melesat ke arena. Mata semua orang berbinar. 68. Itu Yu Chen Yu. Melihat sosok tinggi, ramping, dan anggun yang naik ke arena bela diri, mata penonton tidak bisa tidak berbinar. Para siswa laki-laki dari berbagai rumah bela diri tingkat tinggi mulai kehilangan ketenangan mereka. Nona Chen Yu, kamu bisa melakukannya. Senior Chen Yu, kami mendukungmu. Harus dikatakan bahwa sebagai salah satu dari enam mutiara kota kekaisaran, popularitas Yu Chen Yu sangat tinggi. Penonton langsung bersorak-sorai dan berteriak. Ye Yu, yang berada di area tempat duduk Provinsi Teifung, tidak bisa menahan cemberut. Pandangan aneh muncul di matanya. Nona Chen Yu, senang bertemu denganmu. Suara Hesian sedikit dingin dan wajahnya agak gelap dan hijau. Pertarungan dengan Mufeng barusan telah menyebabkan dia sangat marah. Telapak tangan Yu Chen Yu bergerak, cahaya putih menyilaukan menyala, dan pedang muncul di tangan putih rampingnya. Pedang itu panjangnya lebih dari tiga kaki dan bertatakan permata yang sangat indah. Terdengar suara logam samar di udara. Jelas itu bukan senjata biasa. Buat perubahan Anda. Bibir merah Yu Chen Yu bergerak sedikit. Wajah cantiknya tenang tanpa satu riak pun. Mata Hesian berkilat dingin dan aura ganas meledak dari tubuhnya. Nona Chen Yu, aku minta maaf. Wah. Begitu dia selesai berbicara, Hesian bergegas maju seperti embusan angin. Esensi sejati yang melonjak mengalir di sepanjang tangan kanannya dan meluas ke arah pedang di tangannya. Cahayanya terang dan menyilaukan. Menghadapi Hesian yang mengancam, Yu Chen Yu berdiri tak bergerak di tempatnya. Kerumunan di bawah panggung semuanya bingung, bertanya-tanya ada apa dengan Yu Chen Yu. Hei, Nona Chen Yu, apakah kamu takut? Hesian mencibir. Pedang di tangannya mengeluarkan cahaya kemasan yang menyilaukan. Angin menderu-deru dan bayangan tajam pedang menembus udara menuju Yu Chen Yu. Kecepatan pedangnya sangat cepat dan sangat dingin. Namun, ketika Hesian berada kurang dari 2 meter dari Yu Chen Yu, lingkaran cahaya hijau giok tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Yu Chen Yu. Mata indah Yu Chen Yu terfokus. Bibir merahnya terbuka sedikit dan dia berkata dengan suara lembut, Spirit Fintrap. Ledakan. Uing-uing beterbangan kemana-mana, dan batu bata di atas meja tiba-tiba meledak. Tanaman merambat hijau langsung keluar dari tanah, dan dengan kecepatan kilat, melingkari pergelangan tangan kanan Hesian. Suara mendesing. Momentum pedang Hesian terhenti dalam sekejap, dan pedang tajam di tangannya berhenti di udara. Ujung pedangnya memancarkan cahaya yang menyilaukan, tapi tidak bisa bergerak lebih jauh. Ini, konstitusi tempur pohon kuno Nona Chen Yu. Semua orang di bawah arena melebarkan mata mereka saat keterkejutan muncul di mata mereka. Ekspresi Hesian semakin berubah, dan dia buru-buru mengalihkan serangannya, mengalihkan pedang tajam di tangan kanannya ke tangan kirinya. Namun, Yu Chen Yu jelas tidak ingin memberikan kesempatan kepada lawannya untuk melakukan serangan balik. Bang! Yu Chen Yu berbalik dengan lincah. Tubuhnya yang lembut dan halus membentuk lengkungan indah di udara saat dia menendang dagu lawannya. Karena lengah, Hesian terbang bersama pedangnya. Dia berguling beberapa kali di atas meja sebelum berhenti. Pertempuran berakhir dengan tenang. Melihat Hesian terbaring di tanah, tidak bisa bangun, penonton bertepuk tangan meriah. Cantik, kakak senior Chen Yu terlalu kuat. Cukup sempurna, haha. Para siswa jenius dari rumah bela diri gajah raksasa semuanya bergembira. Bahkan Chuhen, yang berada di prefektur Tensei, mau tidak mau menunjukkan keterkejutannya. Dibandingkan dua bulan lalu, kekuatan Yu Chen Yu telah meningkat pesat. Namun, ini bukanlah hal yang aneh. Di kota kekaisaran sebesar itu, ada berbagai macam orang jenius yang mengerikan. Wow, 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 aku tidak menyangka Nona Chen Yu begitu kuat. Aku, Feng Feng kecil, telah memutuskan, dia akan menjadi target pertamaku di masa depan. Huh, kakak seniormu Feng, bisakah kamu bersikap normal untuk sementara waktu? Li Huiye, yang berada di samping, menghela nafas. Sial, bagaimana Feng tampan ini tidak normal. Kalian tidak normal. He Sian dibantu turun dari panggung oleh beberapa siswa baru Akademi Bulan Cerah. Tidak lama kemudian, seorang pemuda lain naik ke arena. Rumah bela diri Sungai Azure, Chang Hui. Kuharap kakak senior Chen Yu bisa berdebat denganku. Mari kita mulai. Kakak senior Chen Yu, hati-hati. Arena yang baru saja berhenti sejenak, kembali diisi dengan pertarungan sengit. Pedang di tangan Yu Chen Yu dikelilingi oleh cahaya hijau lembut, seolah-olah diambil dari inti kayu. Ilmu pedang Yu Chen Yu tidak biasa. Dikombinasikan dengan kekuatan fisik pertempuran pohon kuno, dia langsung berada di atas angin. Bang. Bersama dengan bayangan pedang kuat yang membelah udara, Chang Hui dari rumah bela diri Sungai Azure langsung terlempar dari panggung. Dalam waktu kurang dari setengah cangkir teh, Yu Chen Yu dengan mudah memperoleh dua kemenangan berturut-turut. Tidak ada keraguan bahwa itu menyenangkan. Tidak hanya para siswa dari rumah bela diri gajah raksasa, tetapi bahkan para pendukung rumah bela diri lainnya pun bersorak untuk Yu Chen Yu. Akademi Blue Maple, Song Si. Kuharap kakak senior Yu bisa memberiku satu atau dua petunjuk. Waktu berlalu menit demi menit. Suasana seluruh pavilion kedatangan raja menjadi semakin hidup. Momentum masyarakat di arena terus meningkat. Pada periode waktu berikutnya, Yu Chen Yu bisa dikatakan bersinar terang. Dalam lima pertandingan berturut-turut, lima siswa jenius dari rumah bela diri yang berbeda semuanya dikalahkan oleh Yu Chen Yu. Semuanya dikalahkan oleh Yu Chen Yu. Penonton dapat melihat dengan jelas bahwa setiap lawan Yu Chen Yu telah mencapai alam pembukaan elemental. Selain itu, mereka bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, dan tidak ada yang dengan sengaja bersikap lunak padanya. Kakak senior Chen Yu sungguh luar biasa. Saya mendengar bahwa setelah penilaian rumah bela diri gajah raksasa, Nona Chen Yu sangat terstimulasi. Dalam dua bulan berikutnya, dia berlatih ilmu pedang selama lebih dari enam jam setiap hari. Apakah begitu? Apa yang merangsangnya? Selama penilaian, dia hampir terluka oleh sekali armoret bear. Ini selalu meninggalkan dendam padanya. Selain rencong dari Provinsi Teifung, yang yutai dari Imperial Martial School, dan beberapa orang lainnya yang ekspresinya tidak berubah, semua orang memasang ekspresi takjub di wajah mereka. Tebasan pedang jiwa kayu. Bersamaan dengan teriakan dingin, cahaya pedang yang sangat kuat berubah menjadi lingkaran gelombang pasang yang menyapu ke depan. Ledakan. Aura kuat keluar dari tubuh Yu Chen Yu. Pedang ki yang kuat menyapu separuh arena, dan seperti gelombang yang mengamuk, pedang itu menghantam tubuh seorang pemuda di depannya. Sesaat kemudian, di bawah tatapan heboh penonton, orang itu langsung terlempar keluar arena. Ledakan. Segera setelah itu, suasana pavilion kedatangan raja sekali lagi meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan segala macam teriakan gembira naik dan turun. Enam kemenangan berturut-turut. Cantik, selamat kakak senior Chen Yu telah memperoleh enam kemenangan berturut-turut. Mendengarkan sorak-sorai di sekitarnya, rencong, yang berada di wilayah Provinsi Teifung, mengusap dagunya dan berkata sambil tersenyum sembrono. He he, kita sudah lama bermain-main, sudah waktunya. Enam puluh sembilan. Cantik, enam kemenangan berturut-turut. Selamat, kakak senior Chen Yu atas kemenangannya yang keenam berturut-turut. Berawal dari mengalahkan Hessian, Yu Chen Yu berhasil memenangkan enam pertandingan berturut-turut. Dia tidak kalah dengan pria manapun, dan telah memenangkan seluruh enam pertandingan. Hal ini menyebabkan banyak orang yang hadir berseru kagum. Penonton memberikan tepuk tangan meriah, terutama para murid baru rumah bela di Rimamot. Mereka senang atas penampilan sempurna Yu Chen Yu. Yu Chen Yu berdiri di atas panggung, bersinar seperti bintang di langit. Matanya yang indah berbinar saat dia melihat ke area tempat duduk di prefektur Tensei dengan senyuman tipis. Lihat aku, lihat aku, he he, Nona Chen Yu menatapku, Mu Feng dengan riang melambaikan tangannya dan berjinjit. Li Huye menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ai, terlalu banyak berpikir juga menjadi masalah. Menerima tatapan sedikit bangga Yu Chen Yu, Chu Han tidak bisa menahan senyum tipis di wajahnya. Dalam dua bulan ini, kekuatan Yu Chen Yu memang meningkat pesat. Chu Han juga ikut berbahagia untuknya. Kekuatan Junior Sister Chen Yu luar biasa. Saya lincang, saya harap Junior Sister tidak pelit dengan bimbingan Anda. Suara sembrono dan lucu datang dari arah Mamot Martial House. Semua orang terkejut, dan pandangan mereka beralih ke sosok muda yang berjalan menuju panggung. Pihak lainnya tinggi dan kokoh. Penampilannya biasa saja, namun ia memancarkan aura heroik. Rumah bela diri Mamot akhirnya mau tidak mau harus bergerak. Kekuatan lincang cukup bagus. Kemenangan beruntun Yu Chen Yu pasti akan berakhir. Tidak ada keraguan tentang itu. Kemunculan lincang membuat suasana penonton semakin resah. Murid baru rumah bela diri Mamot diam-diam mengkhawatirkan Yu Chen Yu. Di bawah tatapan semua orang, lincang melangkah ke atas panggung. Tekanan tak terlihat dilepaskan dari tubuhnya, dan debu di sekitar kakinya berterbangan ke udara. Adik junior Chen Yu, kumohon. Lincang sedikit mengangkat lengan kirinya dan memberi isyarat mengundang. Namun, Yu Chen Yu tidak punya niat bertarung. Dia mengangkat alisnya dan mencibir bibirnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah selesai. Aku sekarat karena kelelahan. Kamu menang. Kerumunan menjadi gempar begitu dia mengatakan itu. Memang benar, dia telah bertarung dalam enam pertarungan berturut-turut, dan semuanya adalah lawan yang tingkat kultivasinya tidak lebih rendah dari miliknya. Yu Chen Yu telah menghabiskan seluruh Yuan sejati di tubuhnya. Belum lagi lingcang yang lebih kuat darinya. Bahkan jika lawan lain yang lebih lemah darinya, Yu Chen Yu belum tentu terus bertarung. Segera, Yu Chen Yu dengan gesit dan anggun turun dari arena dan kembali ke area tempat duduk rumah bela diri gajah raksasa. Tidak ada yang merasa ada yang salah dengan tindakan Yu Chen Yu. Sebaliknya, kecerdasan dan kepribadiannya yang tidak terobsesi menang atau kalah membuat orang semakin mengapresiasinya. Karena kakak muda Chen Yu memilih untuk menyerah, siapa yang mau datang dan melawanku. Kehilangan, bersedia. Pilihan kata-kata lingcang bisa dianggap sederhana, tapi nadanya tidak. Ekspresi bangga muncul di wajahnya. Ini adalah provokasi yang terkesan remeh, namun sebenarnya arogan. Mata semua orang tanpa sadar menyapu Ren Chong, Yang Yutai, Su Suero, He Chao, dan para jenius lainnya. Sebagai pemimpin murid baru rumah bela diri harmoni, kekuatan lingcang tentu saja tidak perlu disebutkan. Satu-satunya yang bisa dibandingkan dengannya adalah para jenius teratas dari empat rumah bela diri peringkat tinggi paling terkenal lainnya. Ha ha, sudah lama terjadi pertarungan kecil, sekarang saatnya untuk mengakhirinya, Tawa Acu Ta Acu memasuki telinga semua orang dari area tempat duduk Kaisar Angin Marsial House, menyebabkan mata semua orang berbinar. Itu kakak senior Ren Chong. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya tiba gilirannya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah momen yang sungguh indah. Raja pendatang baru di Provinsi Teifung, Ren Chong. Begitu dia muncul, suasana seluruh penonton langsung melonjak. Inilah yang dimaksud dengan menjadi sangat populer dan populer. Di bawah sorak-sorai penonton, Ren Chong melangkah ke arena. Alisnya penuh kesembronoan, dan dia mengejek dengan jijik. Mau turun sekarang? Atau apakah Anda ingin saya mengirim Anda ke bawah nanti? Itu juga sebuah provokasi, tapi kata-katanya penuh dengan arogansi. Meski begitu, tidak ada seorang pun yang merasa bahwa Ren Chong salah. Melihat seluruh penonton, di seluruh kompetisi bintang, hanya yang Yutai dan Suswerou dari Akademi Beladiri Kekaisaran yang memenuhi syarat untuk dilihat oleh Ren Chong. Ling Chang mengerutkan kening saat dia merasakan tekanan tak berbentuk yang keluar dari tubuh Ren Chong. Wajahnya sedikit merosot saat dia tertawa dingin. Heh, jarang sekali aku mendapat kesempatan bersaing dengan kakak senior Ren Chong di panggung yang sama. Bagaimana aku bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu? Jadi, wajah Ren Chong masih penuh keceriaan. Jadi, aku meminta kakak senior Ren Chong untuk memberiku beberapa petunjuk. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, pedang hitam muncul di tangan Ling Chang. Pedang itu panjangnya lebih dari tiga kaki, dan bilahnya seperti seberkas cahaya, memancarkan aura dingin dan mendominasi yang menggigit. Bersamaan dengan itu, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Ling Chang. Aura yang mengamuk itu seperti binatang buas. Kakak senior Ren Chong, hati-hati. Ling Chang berteriak, dan aura melonjak ke arah Ren Chong, yang berada di depannya. Ketika jarak antara dia dan Ren Chong kurang dari lima meter, Ling Chang melompat. Tangannya mencengkeram gagang pedang, dan dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, menebas kepala Ren Chong dengan kekuatan membelah gunung. Berdengung. Gelombang udara bergetar di panggung bela diri. Esensi sejati yang kental keluar dari tubuh Ling Chang, dan dengan cepat berkumpul di bilah pedang. Lingkaran cahaya hitam yang terlihat jelas menempel di sekitar bilah pedang seperti riak air yang lembut. Serangan Ling Chang memiliki aura menakjubkan yang seolah-olah akan membelah Ren Chong menjadi dua. Ren Chong tidak bisa mengelak, kakak senior Ling Chang telah mengambil inisiatif. Seorang murid jenius dari rumah bela diri badak roh mengepalkan tangannya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Kamu kalah. Mata Ling Chang dipenuhi dengan cahaya yang tajam. Haha, itu belum tentu benar. Mulut Ren Chong melengkung membentuk senyuman menghina. Sesaat sebelum serangan Ling Chang jatuh, rantai yang diselimuti cahaya kemasan tiba-tiba keluar dari lengan Ren Chong. Desir. Rantai besi setebal lengan melintasi udara, dan langsung terhalang di depan Ling Chang seperti rantai yang melintasi sungai. Bang. Pedang di tangan Ling Chang dengan kuat menebas rantai besi itu, dan serangkaian bunga api keluar. Langit di atas panggung bela diri tampak sedikit bergetar, dan benturan kekuatan yang mengejutkan-mengejutkan seluruh penonton. Pada titik pertemuan pedang dan rantai besi, lapisan gelombang udara material menyebar seperti riak di air. Angin kencang yang kacau berkecamuk, pasir dan batu beterbangan di atas panggung. Namun, kekuatan amukan tirani Ling Chang sebenarnya terhalang sepenuhnya oleh rantai besi yang melintasi di depannya. Rantai besi itu bergetar hebat tanpa henti, seperti ular berbisa yang memutar tubuhnya. Apakah ini fisik pertempuran kunci jiwa yang diturunkan di klan Ren? Sungguh menakjubkan, teriakan kejutan terdengar dari kerumunan di bawah panggung. Nama lengkap Sol Lock Battle Physique adalah Sol Asimilator Lock Physique. Ini adalah batas garis keturunan yang diturunkan di klan Ren. Batas garis keturunan ini mampu menyerang dan bertahan, dan itu selalu berubah. Itu bisa digunakan dalam pertarungan jarak dekat dan serangan jarak jauh. Ren Chong pernah mengandalkan kekuatan fisik pertempuran kunci jiwa untuk menantang lawan yang memiliki kultivasi lebih tinggi darinya, dan dia tidak terkalahkan. Ledakan. Tanpa menunggu penonton pulih dari keterkejutannya, senyuman mengejek muncul di wajah Ren Chong sekali lagi. Ditemani oleh fluktuasi kekuatan yang lebih dahsyat, rantai besi emas lainnya keluar dari lengan kiri Ren Chong. Rantai besi yang cepat dan kuat itu gesit seperti ular berbisa yang melancarkan serangan. Ia terbang dan menyapu secara horizontal menuju Ling Chang. Saat ini, Ling Chang bahkan tidak memiliki pijakan di udara. Dengan rantai besi menghalangi di depannya, dia tidak bisa maju atau mundur. Terlebih lagi, Ren Chong tidak memberikan waktu sedikitpun kepada lawannya untuk bereaksi. Peng. Rantai besi yang dingin dan keras menghantam dada Ling Chang dengan kuat, dan dampaknya yang sangat berat sebanding dengan dampak gunung. Tubuh harimau Ling Chang bergetar hebat, dan darahnya melonjak. Setegup besar darah segera keluar dari mulutnya. Apa? Semua orang di bawah panggung memucat, terutama murid baru rumah bela diri roh badak. Semuanya menatap dengan mata terbelalak. Ling Chang bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Ren Chong. Rantai besi emas langsung melemparkan Ling Chang menjauh. Kemenangan jelas telah diputuskan, tapi Ren Chong masih tidak punya niat untuk berhenti. Dia mengangkat tangannya, dan dua rantai besi yang dia kendalikan bergerak ke atas. Siu. Kedua rantai besi itu melintasi udara, panjangnya 5 hingga 6 meter. Satu di depan dan satu di belakang, mereka menutup mundurnya Ling Chang. Rantai besi melintasi sungai, tidak bisa maju atau mundur. Inilah situasi Ling Chang saat ini. He he, setelah menantangku, kamu masih harus membayar harganya, Ren Chong menyeringai dan berkata. Pupil mata Ling Chang menyusut, dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. Tidak. Peng-peng. Dua suara teredam sepertinya tumpang tindih saat dua rantai besi emas itu menghantam dada dan punggung Ling Chang satu demi satu. Dampak mengerikan dari depan dan belakang menghancurkan tulang dada Ling Chang di tempat, dan kelima organ dalamnya tergeser. Peng. Di bawah tatapan kaget penonton yang tak terhitung jumlahnya, Ling Chang jatuh ke atas panggung seperti tumpukan lumpur. Darah merah terus menerus keluar dari mulutnya. Matanya terbuka lebar saat dia berbaring di tanah. Tubuhnya gemetar, wajahnya berubah ungu, dan urat nadinya menyembul. Merasa. Kemunculan adegan ini membuat semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Sepasang mata yang menatap Ren Chang dipenuhi rasa kagum dan takut. Cara seperti itu sungguh kejam. Dengan cederanya Ling Chang, mungkin dibutuhkan setidaknya setengah tahun baginya untuk pulih. Ren Chang ini hanyalah bintang jahat, dan yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Hanya dalam tiga langkah, Ling Chang menderita kekalahan telak di tangan Ren Chang. Namun, metode kejamnya menyebabkan yang Yutai dan Suswerou dari Akademi Bela Diri Kekaisaran mengerutkan kening. Di sisi lain, pihak Provinsi Teifung dipenuhi sorak-sorai. Melihat situasi saat ini, kompetisi star elite tahun ini akan dimenangkan oleh Provinsi Teifung. Suara mendesing. Tiba-tiba, saat semua orang terkejut, Ren Chang yang berada di atas panggung melakukan gerakan lain. Dia mengaitkan ujung rantai besi itu ke pedang Ling Chang yang berserakan di atas panggung. Semua orang terkejut, tetapi mereka melihat rantai besi itu terangkat, dan pedang itu tiba-tiba terbang keluar. Arah terbangnya pedang adalah sudut terluar panggung. Daerah ini secara mengesankan merupakan arah di mana prefektur Tensei berada. Peng! Ujung tajam pedang itu menembus udara, langsung menembus meja, dan berdiri berdampingan di atas meja. Semua orang dari prefektur Tensei terkejut sampai-sampai mundur. Hanya Chu Han yang masih duduk diam di kursi, dan tidak ada sedikitpun emosi di wajah tampannya. Ren Chong versus Chu Han. Orang-orang di sekitarnya tercengang sekali lagi. 70. Pavillion Jun Lai. Lampunya redup, dan cahayanya menyilaukan. Turnamen Star Elites telah menarik banyak penonton, dan di lantai dua Sovereign Riffle Pavillion, ada dua pria parubaya yang duduk di dekat jendela. Salah satunya berbadan tegap dan memiliki ekspresi lembut. Itu adalah mentor tertua dari prefektur Tensei, Song Cheng Li. Di seberang Song Cheng Li duduk seorang pria berpakaian hitam, yang terakhir dengan santai meminum anggur di gelasnya. Dia mencicipinya dengan hati-hati terlebih dahulu, lalu menghabiskannya dalam satu tegukan. Ada sedikit kepuasan di wajahnya. Anggur yang enak? Haha. Oh benar, Cheng Li, kamu belum pernah datang ke kompetisi Star Genius sebelumnya. Mengapa kamu menyeretku ke sini tahun ini? Pria berbaju hitam mengangkat kepalanya dan menatap Song Cheng Li, memperlihatkan wajah yang agak pucat. Kamu akan tahu nanti, Sadoles, jawab Song Cheng Li, tapi perhatiannya masih tertuju pada alun-alun di lantai bawah tempat para jenius baru dari berbagai rumah bela diri berkumpul. Sadoles adalah salah satu mentor inti di prefektur Tensei. Bahkan di antara instruktur dari berbagai rumah bela diri di ibu kota kekaisaran, dia adalah sosok yang cukup terkenal. Popularitasnya di prefektur Tensei berada di urutan kedua setelah silan. Namun, melihat ekspresi Song Cheng Li yang agak serius, Sadoles melirik ke alun-alun di bawah dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, membosankan, sekelompok orang baru berkompetisi, tidak ada yang bisa dilihat. Jika kamu tidak mentraktirku minum, aku tidak akan datang. Kompetisi Star Genius bisa dikatakan diselenggarakan oleh berbagai rumah bela diri dan akademi di kota kekaisaran. Para mentor akademi tidak akan berpartisipasi. Meski begitu, masih banyak mentor yang akan memperhatikan siswa dari rumah bela diri mereka sendiri. Selain Song Cheng Li dan Sadoles, ada juga mentor dari rumah bela diri lain yang berkumpul di sini. Namun, mereka tidak akan hadir pada kesempatan seperti itu. Di kamar pribadi unik dekat jendela di lantai 3 pavilion Jun Lai, seorang pemuda tampan memiliki senyuman yang agak sembrono di wajahnya. Pada bagian dada kemeja mewahnya terdapat pola terik matahari yang memancarkan aura arogan. Wei Qingfan Salah satu jenius terkenal di Provinsi Teifung. Tingkat budidayanya telah lama memasuki tahap transformasi inti. Tuan muda, pertunjukannya akan segera dimulai. Pria parubaya di belakangnya, Wei Han, berbicara dengan suara rendah yang dipenuhi rasa dingin. Senyuman lucu muncul di wajah Wei Qingfan. Dia menyilangkan tangan kanannya di depannya dan memegang gelas anggur yang sangat indah di tangan kirinya. Dia bergumam pelan, setelah berlarut-larut selama 2 bulan, akhirnya bisa berakhir. He he, aku yakin Nona Ye Yu akan menyukai semua yang Tuan Muda telah atur untuknya. Menurutku begitu, he. Di tempat yang tenang dan tidak mencolok di lantai 2 pavilion kedatangan raja. Sosok cantik sedingin es berdiri diam di ambang jendela. Tidak ada sedikitpun cacat pada penampilannya yang indah. Temperamennya yang anggun dan halus bagaikan trates salju di gunung es. Mata indah long suan-suang beriak dengan sedikit rasa dingin. Sebelumnya, saat kita berada di Blazing Rain City, aku mengingatkanmu bahwa yang terbaik adalah menjaga jarak dari wanita itu, Ye Yu. Sekarang, apa yang harus kamu pilih? Arenanya. Sepasang mata berbeda yang tak terhitung jumlahnya berkumpul secara serempak. Kamu, angkat pantatmu ke sini. Raja pendatang baru Provinsi Teifung, Ren Chong, menatap Chu Hen, yang berada di bawah arena, dan mengejeknya dengan nada yang sangat menghina. Penghinaan. Ini adalah penghinaan yang terang-terangan. Ren Chong langsung mengayunkan pedangnya ke arah lawan, dan langsung menusukkannya ke meja di samping Chu Hen. Di hadapan ribuan, bahkan puluhan ribu orang. Tidak ada provokasi yang lebih menghina dari ini. Ekspresi semua orang berubah. Banyak orang diam-diam mengeluarkan keringat dingin untuk Chu Hen, tetapi lebih banyak lagi orang yang bersuka cita atas kemalangannya. Menatap tatapan menghina. Karena orang yang hadir di arena adalah Ren Chong, jenius terkuat di antara pendatang baru tahun ini. Dan orang di bawah arena adalah Chu Hen, seseorang dari prefektur Tensei yang berada di peringkat terbawah. Ekspresi Chu Hen tenang, tapi matanya sudah dipenuhi cahaya sedingin es. Pada saat ini, Chu Hen bisa yakin 100% bahwa semua yang dikatakan Liang Yiming kepadanya adalah kebenaran. Niat membunuh yang dingin dengan cepat muncul di hati Chu Hen. Semua orang menatap Chu Hen. Ada yang cemas, ada yang acuh-ta'acuh, dan ada yang menghina. Wajah kecil Ye Yao di Provinsi Teifung Tegang, gigi peraknya menggigit bibir merahnya, wajahnya penuh kekhawatiran. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan memohonnya ke arah Ye Yu, berharap saudara perempuannya dapat membantu Chu Hen menyelesaikan situasi canggungnya saat ini. Namun, ketika dia melihat senyum tipis Ye Yu, seluruh tubuh Ye Yao sepertinya telah tenggelam ke dalam gudang es. Kakaknya sebenarnya sangat senang. Melihat Chu Hen diprovokasi dan dipermalukan oleh Ren Chong, Ye Yu malah tersenyum. Tangan kecil Ye Yao mengepal erat ujung ke mejanya, buku-buku jarinya sedikit memutih. Pada saat ini, saudari baik hati di matanya tampak agak asing. Apa yang salah? Apakah kamu begitu takut hingga tidak berani berbicara? Ren Chong mencibir dan berteriak dengan suara dingin dan menghina, karena kamu tidak berani naik ke arena, enyahlah sekarang. Atau, kamu bisa berlutut dan bersujud kepadaku tiga kali, memohon agar aku melepaskanmu, dan aku tidak akan menimbulkan masalah bagimu di masa depan. Menghina, Sembrono, Sarkasme. Semua orang di arena tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Kamu keterlaluan, Mu Feng adalah orang pertama yang meledak. Dia berteriak dengan marah, Bajingan, Aku akan bertarung demi dia. Hei, Kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu pikir kamu layak bertarung denganku? Huff, Kamu. Mu Feng hendak memarahinya lagi ketika sosok yang dingin dan tegas sudah berdiri dari tempat duduknya. Siluet tegas dan tekun memancarkan aura dingin dan keras. Aku sendiri yang akan menyelesaikan masalahku sendiri. Setiap kata setajam jarum. Ekspresi semua orang berubah. Mereka semua memandang Cu Hen dengan heran. Cu Hen, Kamu. Mu Feng mengerutkan kening. Kakak senior Cu Hen, Jangan biarkan emosimu mempengaruhi keputusanmu. Li Hui Ye juga buru-buru menasihati. Hah. Sudut mulut Cu Hen melengkung menjadi lengkungan dingin. Dia menoleh untuk melihat kerumunan di sebelahnya dan cahaya dingin dan tajam muncul di matanya. Aku tidak mengatakan apa-apa tadi karena aku sedang memikirkan cara membunuhnya nanti. Bunuh dia. Nada dinginnya seperti angin utara di musim dingin, Menembus jauh ke dalam tulang. Apalagi tiga kata terakhirnya, Ibarat pisau tajam yang menusuk langsung ke hati orang banyak. Ekspresi semua orang berubah lagi dan lagi. Mereka hanya merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Selain kaget, Sebagian besar dari mereka mengungkapkan rasa jijiknya. Apakah orang ini gila, Beraninya kamu mengucapkan kata-kata yang tidak tahu malus seperti itu. Bahkan Ling Chang dari rumah bela diri Ling Ki tidak dapat menerima tiga jurus Ren Cong, Dan dia masih berani mengatakan bahwa dia akan membunuh Ren Cong. Dia mungkin pusing karena ketakutan. Selama dia benar-benar berani naik panggung, Dia pasti akan mati tanpa mengetahui caranya. Kerumunan itu dipenuhi dengan ejekan dan penghinaan. Selain Ye Yao, Yu Chenyu dan beberapa orang lainnya yang masih mengkhawatirkan Chuhen, Semua orang memasang ekspresi mengejek di wajah mereka. Haha, menarik sekali. Yang Yutai dari Akademi bela diri kekaisaran tersenyum penuh minat dan berkata, Prefektur Tensei ini semakin memburuk dari tahun ke tahun. Setidaknya rekrutan baru tahun lalu lebih normal. Su Suero tidak mengatakan apapun. Matanya yang lembut dan indah hanya diam-diam menatap panggung di depannya. Di bawah ribuan tatapan berbeda, Chuhen terus berjalan menuju panggung. Sosok pemuda itu lurus seperti tombak yang tajam. Alisnya yang tegas sedikit melonjak dengan cahaya yang tajam. Senyuman di wajah Ren Cong semakin lebar saat dia melirik ke arah lantai tiga pavilion kedatangan raja. Wei Qing Fan, yang berada di kamar pribadi di lantai tiga, memiliki senyum lucu di wajahnya. Ling Chang, yang telah dikalahkan setengah mati oleh Ren Cong dalam tiga gerakan, dibawa keluar arena oleh beberapa anggota rumah bela diri Roh Badak. Melihat akhir menyedihkan Ling Chang, di mata orang banyak, sepertinya kesalahan Chuhen adalah sebuah peringatan. Tata! Langkah kakinya mantap, tanpa rasa takut sedikitpun. Ekspresi Chuhen tenang saat dia melangkah ke panggung pertarungan. Di bawah wajahnya yang tenang dan tenteram menyembunyikan kemarahan kejam yang sebanding dengan magma gunung berapi. Dia benar-benar berani naik panggung. Anak itu pasti sudah mati. Suasana berangsur-angsur menjadi tenang, seolah semua orang sedang menunggu Chuhen menjadi Ling Chang kedua. Tunggu! Tiba-tiba, suara acu-ta'acu memecah suasana. Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah Akademi Bulan Cerah. Sosok ramping dan bersemangat keluar dari kursi. Itu dia Chow. Apa yang ingin dia lakukan? Aku tidak tahu. He Chow berjalan menuju panggung dengan senyum lucu di wajahnya. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Ren Chong dan berkata sambil tersenyum tipis, Saudara senior Ren Chong, saya punya dendam pribadi dengan saudara muda Chuhen. Bisakah Anda membiarkan saya menyelesaikan pertandingan ini? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh penonton menjadi gempar. Ternyata Chuhen telah menyinggung lebih dari satu orang. Oh! Ren Chong mengangkat alisnya dan menjawab dengan penuh minat, kamu akan melawannya. Ya! Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya akan memuaskanku. Ini pasti akan memuaskan kakak senior Ren Chong. Semua orang tahu bahwa keduanya tidak ingin membiarkan Chuhen bersenang-senang. Melihat kekejaman yang kejam di mata He Chow, Ren Chong tersenyum acuh tak acuh dan sedikit mengangkat tangannya, berkata, Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu melakukan pertandingan ini terlebih dahulu. He he, terima kasih, kakak senior Ren Chong. Segera, Ren Chong melompat dari panggung dan hendak kembali ke kursi Provinsi Teifung. Namun, pada saat ini, sebuah suara dingin menghentikannya. Jangan terburu-buru untuk kembali. Berdiri saja di sisi panggung. Kamu akan segera muncul. Apa? Hati semua orang terkejut. Wajah Chuhen sudah tertutup lapisan es dingin. Ren Chong mengerutkan kening. Lalu, dia tertawa mengejek dan berkata, He he, bagus. Saya akan berdiri di sini dan menonton. Jika Anda memiliki kemampuan, biarkan saya naik. He Chow memiliki kekuatan peringkat kedua dari alam pembukaan elemen dan batas garis keturunan dari fisik pertempuran pedang spiritual. Hanya ada beberapa siswa baru yang mampu mengalahkannya. Bagaimana Chuhen bisa mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Hah! He Chow mencibir dan melompat ke atas panggung. Kesalahan terbesar yang Anda buat hari ini adalah tampil di sini. Terima kasih telah menonton.